pemerhati perundang-undangan mahasiswa magister FHUI. Sederhana sebenarnya, diskusi ini berangkat dari kegelisahan kami ketika membaca dan mempelajari lebih jauh mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden yang telah diterbitkan. Ternyata, dari pembacaan kami, kami menemukan baik Undang-Undang maupun 49 peraturan pelaksana tersebut, hampir ada 500 ketentuan yang mengamanatkan kembali dalam peraturan delegasi. Peraturan delegasi ini kami temukan mayoritas didelegasikan kepada peraturan menteri dan peraturan lembaga non-kementerian. Tidak hanya itu, kami juga menemukan bahwa terdapat ketentuan yang mendelegasikan peraturan sejajar antara peraturan pemerintah dan antara peraturan presiden. Setidaknya ada 11 peraturan delegasi dari PP ke PP dan satu peraturan delegasi dari perpres ke perpres. Tentunya hal ini melahirkan dan menimbulkan kegelisahan bagi kami. Banyak pertanyaan bagi kami, khususnya mahasiswa, mengingat metode Omnibus yang dipilih oleh pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini sejak awal dimaksud untuk simplifikasi regulasi, bukan hyperregulasi. Maka untuk membahas hal tersebut, kita akan mendiskusikan serta merefleksikan kembali penggunaan metode Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya sebagai upaya simplifikasi regulasi, serta juga menilik apa efek samping dan konsekuensi pendelegasian dari Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksananya. Pada pagi hari ini, kita akan membahasnya bersama dua narasumber serikandi hukum di Indonesia. Yang pertama ada Prof. Susi Dwi Haryanti, SHLL, MTHD. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Halo Prof. Susi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih Prof. Susi telah bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Dan yang kedua, kita juga akan membahas isu ini bersama Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SHMH. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2018. Terima kasih banyak Prof. Maria telah bergabung pada diskusi kita pagi hari ini. Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Prof. Dan kita pada pagi hari ini akan dimoderasi langsung oleh saya, Gina Sabrina, selaku mahasiswa Magister FHUI. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras manitia dan terima kasih atas dukungan dari bidang studi hukum administrasi negara serta Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga ICLD sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik pada pagi hari ini. Maka langsung saja untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini saya persilahkan kepada Bapak Prof. Dr. Andri Gunawan Wibisana SHLL M.PhD selaku Wakil Rekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan untuk dapat memberikan sambutan. Silahkan Prof. Andri. Baik, sudah bakal terdengar? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Selamat pagi. Sejujurnya, untuk yang kami hormati Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Prof. Hukum UI, Bapak Dr. Dian Bersama Kucang, SHMH, para narasumber yang saya hormati, yang saya banggakan, Prof. Dr. Maria Parida Indrati, SHMH, dan kedua Prof. Susi Dwi Harjanti, SHLL M.PhD, dan Saudari Moderator, dan Bapak Ibu, peserta diskusi yang berbahagia dan saya banggakan. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur, Allah SWT, atas nikmat dan berkahnya. Kita dapat berkumpul pada hari ini, meskipun dengan daring untuk menikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Bidang Studi Hukum Administrasi Negara, FAUI, bekerjasama dengan Forum Lingkar Pemerhati Perwuan Mahasiswa, MH, FAUI, dan Indonesian Center for Legislative Drafting, yang mengambil tema Efek Samping Metode Omnibus Law dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Simplifikasi atau Hyperregulasi. Secara umum, diskusi ini merupakan respon atas penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam upaya simplifikasi, regulasi, dan konsekuensi pendelegasian dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan UU pertama yang disusun menggunakan metode ini. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, salah satu tujuan dalam membentuk Undang-Undang dengan metode ini adalah untuk menyederhanakan regulasi. Kita ingat, sebagai catatan, bahwa dalam rentang 2014-2020, terdapat telah terbit 13.401 peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Jadi sangat banyak. Secara khusus, diskusi publik ini bertujuan untuk mengulas dampak dari penggunaan metode Omnibus Law dalam reformasi regulasi. Apakah metode ini berhasil menjadi sarana untuk simplifikasi regulasi atau malah sebaliknya, justru menyebabkan regulasi semakin rumit. Bila kita runut ke belakang, persoalan Omnibus Law dan reformasi regulasi telah menjadi persoalan yang berperhatian masyarakat dan menjadi pembahasan yang cukup banyak diperbincangkan karena begitu banyak persoalan yang menyertainya. Dan kita tahu selama proses pembentukan Undang-Undang 11 tahun 2020 ini mendapat banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan dengan berbagai alasan. dimulai dari persoalan pembentukannya yang dinilai tidak partisipatif, pembahasan yang terburu-buru sampai masalah substansi yang juga bermasalah. Dari segi peraturan delegasi, Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama ini telah memiliki 51 peraturan pelaksana yang terdiri dari 47 PP dan 5 perpres. Sementara 51 peraturan pelaksana dari Cipta Kerja tersebut juga memuat hampir 500 ketentuan yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut. Metode seperti ini saya izin surhat metode seperti ini rawan untuk menghasilkan ketentuan yang tidak konsisten. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang saling bertabrakan. Sementara ketentuan di dalam PP pelaksananya justru memuat nomenklatur baru atau hal baru yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang tersebut. Hal ini saya rasakan setidaknya untuk pasal-pasal beberapa pasal terkait lingkungan hidup. Jadi ada banyak hal misalkan kita memang masih cukup karena istilah yang banyak dikatakan dan istilah itu digunakan secara konsisten. Nah besar harapan kami bahwa di publik ini akan memberi manfaat tidak hanya bagi fakultas hukum UI tapi juga bagi kita semua dan masyarakat Indonesia secara umum. Selain itu kami juga berharap diskusi publik ini dapat memberi masukan kepada DPR dan pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang terutama dengan metode Omnibus Law. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya buka secara resmi diskusi ini efek samping metode Omnibus Law dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja simplifikasi atau hyperregulasi. regulasi. Selamat mengikuti acara ini dan selamat berdiskusi. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera kepada kita semua. Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Profesor Dr. Andri Gunawan Wibisana SHLM PhD yang telah memberikan sambutan dan juga secara resmi telah membuka diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif selaku perwakilan dari Indonesia Center for Legislative Drafting yang telah membersamai kami dalam persiapan maupun pelaksanaan ini untuk memberikan sambutan. Silahkan Bu Fitri. Terima kasih Gina Sang Moderator Wanita hari ini kalau kita punya dua narasumber dua pendekar hukum dua profesor Wanita hari ini juga punya moderator Wanita hari ini. Terima kasih Prof. Andri Wibisana membuka diskusi publik hari ini. Saya sedikit saja sih sebagai pengantar kenapa diskusi ini akhirnya terwujud buat mungkin berkumpul lewat virtual ternyata tidak membahas ruang gerak kita yang selama ini kita berpikir serba terbatas dengan kondisi saat ini yang menghadapi pandemi ternyata virtual ini malah virtual ini memberikan kita kesempatan yang luas dan lebih lapang ketika kita memperkaya wawasan pengetahuan. Seperti hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan diskusi publik tadi Gina juga sudah bercerita bahwa diskusi publik ini diawali dari diskusi mata kuliah ilmu perundang-undangan di S2 itu kita namakan teori perancangan peraturan perundang-undangan kadang-kadang teman-teman S2 menyebutnya dengan TPPU tapi TPPU ini berbeda sih dengan TPPU definisi yang biasa kita kenal bukan pencucian uang tapi lebih pada teori perancangan peraturan perundang-undangan mata kuliah ini dibimbing oleh Prof. Maria Farida dan saya sendiri dan ketika kita di kelas kita banyak berdiskusi bahkan ketika teman-teman sudah lulus dari mata kuliah ini kita masih juga berdiskusi akhirnya saya bilang bagaimana kalau kita buat diskusi ini menjadi diskusi yang lebih publik dan kita meminta ada Prof. Susi Dwi Harianti dan Ibu Prof. Maria Farida untuk berkenan hubungan dengan kami membuat sebuah diskusi yang mudah-mudahan jadi lebih punya manfaat luas karena mengajak teman-teman lain di luar perkuliahan kami dan ikut menyaksikan diskusi publik dan diskusi ikut mendengarkan pendapat-pendapat guru besar dengan diskusi publik ini yang di caption flyer yang tersebar adalah masih sepertanya guru besar yang menjawab dan kemudian tadi juga Pak Prof. Andri di sana juga sudah mengatakan bahwa omnibus law metode ini membuat permesokalan yang kita anggap persoalan dan kemudian persoalan metode omnibus law ini mulai diawali dari pembentukan rancangan undang-undang menjadi undang-undang kemudian kita punya permesokalan baru yang akhirnya kita kita mencoba bertanya apakah tujuan simplifikasi yang digembar-gemborkan di awal ternyata tidak mencapai tujuan atau malah mencapai tujuan disinilah forum kita yang akan membahas mengenai itu sekali lagi terima kasih dari dukungan Fakultas Hukum UI bidang studi hukum administrasi dan tim pengajar perundang-undangan yang memang tergabung dalam ICLD niat teman-teman dari Magister Ilmu Hukum untuk memberikan kontribusi ini bisa didukung oleh Fakultas Hukum Han dan kemudian tim pengajar dalam hal ini Prof. Maria dan saya sendiri dan kemudian terima kasih kepada Prof. Andri Gunawan tentunya juga kepada ketua bidang studi Bapak Dokter Dian Puji Sumatupang yang selalu mendukung sivitas akademika khususnya di Hukum Organisasi Negara dan juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UI untuk melakukan penyebaran keilmuan dan juga dialetika pada spesialisasi keilmuan kami masing-masing sebagai bentuk bakti kami kepada negeri tak lupa juga terima kasih dan salam hormat juga respek kami kepada Susi dan Prof. Maria yang berkenan menyediakan waktu di hari WN ini di hari Sabtu untuk memberikan pencerahan kepada kami semua yang mengikuti diskusi publik di Zoom dan juga di Youtube tadi ada beberapa yang juga lapor sama saya Mbak Fit kami ada di Youtube jadi terima kasih terima kasih dukungannya semoga sesi hari ini silaturami kita hari ini punya manfaat yang lebih baik dan lebih luas terakhir jangan lupa di akhir acara ini ada hadiah tiga buku dari buku bulan tulisan kami bagian Hukum Administrasi Negara ketika pada masa Purna Bakti Prof. Maria Farida nanti ada beberapa teknis bagaimana cara mendapatkan hadiah tersebut dan terakhir jangan lupa follow IG dan subscribe Youtube ICLD kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Gina silahkan dimulai baik terima kasih banyak Bu Fitri atas sambutan dan dukungannya selama acara ini berlangsung nah maka tadi dengan instruksi untuk membuka diskusi kita pada pagi hari ini akan saya mulai diskusi namun saya melihat dari kolom daftar peserta ada banyak unsur ya tidak hanya kemudian mahasiswa tetapi juga ada unsur dari pemerintah saya juga lihat ada dari dirjen PP Mbak Fitri ada juga dari Mas Reza Kolegium Juris Institut lalu ada berbagai guru besar ada Prof Ana juga dan yang lain maka izinkan saya untuk meminta Bapak Ibu sekalian untuk membuka gawainya atau membuka HP-nya untuk mengajak dan mendengar apa sih sebenarnya pendapat Bapak dan Ibu mengenai peraturan paksana Undang-Undang Cipta Kerja ini silahkan buka gawai Bapak dan Ibu dan masuk ke dalam browser menti.com saya share screen ya sebentar silahkan masuk ke dalam menti.com ya di browser dan masukkan kode 5935 7550 nah nanti Bapak dan Ibu sekalian silahkan memasukkan apa yang sebenarnya Bapak Ibu pikirkan atau pendapatnya mengenai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini saya tunggu sebentar jadi bisa masuk ya saya ulangi bisa masuk ke browser dan menti.com dan gunakan kode 5935 7550 kita lihat sudah ada satu yang masuk terlalu terburu-buru baik mungkin ada lagi votingnya masih dibuka jadi sebenarnya ini kita pengen hanya lihat apa sih yang Bapak Ibu pikirkan soal peraturan pelaksana ini perlu konsistensi berarti ada kecurigaan berarti peraturan pelaksana ini jangan-jangan tidak konsisten gitu ya silahkan yang lain sulit membaca format memang ada apa dengan formatnya nanti kita bisa diskusikan dan Bapak Ibu sekalian silahkan ketika ingin bertanya bisa menggunakan fitur di kolom chat untuk bertanya tentunya dengan menyebutkan nama dan juga asal instansi lembaga proses tidak terbuka apakah benar tidak terbuka nanti kita bisa diskusikan karena beberapa pemerintah juga mengeluarkan portal untuk memberikan masukan tetapi kita juga tahu di akhir itu sudah resmi diundangan tapi kita masih tidak bisa akses file-nya perlu analisis lebih lanjut oke kita akan diskusikan pada pagi hari ini kawan-kawan yang lain silahkan disharmoni disharmoni parsial berarti dia tidak terintegrasi terlalu banyak terlalu banyak berarti ada indikasi hyperregulasi di sini ada norma yang tidak konsisten regulasi membingungkan implementasinya ditunggu tentu ini menarik apakah bisa diimplementasikan karena tadi kita membaca ada sekitar 500 peraturan ketentuan peraturan yang mengamanatkan untuk didelegasikan lebih lanjut terlalu banyak oke justru makin tidak jelas gitu apalagi ini hemat waktu oke tadi ada yang bilang pembuatannya terburu-buru tetapi juga ada yang berpendapat ini justru hemat waktu ada yang bilang ugal-ugalan gitu ya secara frontal menyebutkan ugal-ugalan akal-akal montir ini montir yang dimaksud siapa perlu banyak sosialisasi oke tentu ini pasti terkesan terburu-buru oke saya tunggu tiga lagi mungkin sebelum saya tutup teman-teman juga bisa membaca pendapat dari peserta yang lain dalam pendapatnya mengenai peraturan paksaan dari undang-undang cipta kerja menarik ada yang menjawab mengurangi ego sektoral oke redesentralisasi tentu ini yang akan menjadi objek kajian ya saya pikir dengan lahirnya undang-undang cipta kerja ini akan banyak sekali objek penelitian yang bisa kita kaji gitu menabrak undang-undang P3 nanti kita bisa diskusikan ya dengan Prof. Maria dan Prof. Susi apakah sebenarnya amanat untuk mendelegasikan dengan setara ini menabrak menabrak undang-undang P3 atau tidak gitu perlu dikaji ulang substansi perlu entah apa yang merasukinya penafsiran luas tabrak sana sini regulasi membingungkan oke baik sudah ada 32 yang menjawab saya tutup ya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang telah menjawab ini membantu kami dalam melakukan pemetaan dan juga sebenarnya mengetahui ya secara singkat apa yang Bapak Ibu pikirkan ya tentu berbagai pendapat Bapak Ibu tadi membantu kami untuk melakukan pemetaan dan juga mengetahui akhirnya apa yang Bapak Ibu pikirkan mengenai peraturan pelaksana dari undang-undang kerja maka daripada itu kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai peraturan tersebut namun sebelumnya tadi saya akan mengulangi yang disampaikan Bu Fitri kawan-kawan bisa membagikan kesan dan pesan mengenai diskusi kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan buku arah dana sang guru perundang-undangan kumpulan tulisan memperingati ulang tahun ke-70 Profesor Dr. Maria Farida SHMH bagaimana caranya yang pertama adalah kita saksikan sampai selesai diskusi ini baik melalui Zoom ataupun platform dan kanal YouTube ICLD dan silahkan follow Instagram ICLD.id serta foto dan posting atau unggah melalui Instastory tentunya juga dengan mentek Instagram ICLD.id maka besok akan ada tiga pemenang terbaik yang akan mendapatkan buku ini dan langsung dikirimkan oleh ICLD terima kasih banyak tadi saya ulangi kita sudah mengumpulkan banyak pendapat dari Bapak Ibu peserta sekalian maka sudah saatnya kita untuk bertanya kepada guru besar kita bagaimana sebenarnya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ditinjau dari segi keilmuan untuk itu pertama saya mengundang Ibu Profesor Dr. Dr. Susi Dwi Haryanti SHLLM PhD selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Bajajaran beliau merupakan guru besar Hukum Tata Negara FH4 menamatkan S1-nya di FH4 serta Master of Law dan Philosophy of Doctoral-nya di Faculty of Law University of Melbourne beliau juga saat ini aktif sebagai anggota Constitutional and Administrative Law Society dan yang menarik adalah beliau sempat tergabung dalam aliansi akademisi yang menolak Omni Baslaw tentu kita bisa melihat opini dan kajian beliau dari sudut hukum Tata Negara dalam siaran-siaran pers maupun media yang meliput beliau dan pada kesempatan pagi ini kita akan meminta beliau untuk mengulik lebih dalam mengenai pendapat dan kajian dari hukum Tata Negara mengenai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah memang simplifikasi atau hyperregulasi kepada Prof. Susi saya persilahkan waktunya 30 menit ya Prof nanti akan saya beri tanda ketika sudah habis terima kasih Prof silahkan baik terima kasih Mbak Gina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi yang saya hormati Prof. Dr. Maria Farida sangat terhormat berada di dalam satu panel dengan ibu, guru yang kita semua sudah tahu bagaimana sepak terjang beliau pada saat beliau menjadi Hakim Konstitusi juga ketika beliau menjadi Akademisi yang saya hormati Prof. Andri Wibisana kemudian juga yang saya hormati Prof. Anna Erliana kemudian juga teman-teman dari kolega-kolega yang terhormat dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mbak Fitri kemudian juga teman-teman yang teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarkan acara hari ini yang saya hormati juga para peserta webinar kita baik yang ada di Youtube maupun juga yang tergabung di dalam Zoom meeting ini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya Mbak Sudah bisa Prof? Ya, sebentar ya Semoga sudah dapat dilihat Mbak ya screen saya ini Sudah dapat dengan baik Prof Mudah-mudahan paparan singkat saya kali ini dapat memenuhi harapan dari panitia dalam melihat apa sih sebetulnya efek samping metode Omnibus di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia apakah dia merupakan simplifikasi atau justru hyperregulasi Bapak dan Ibu yang saya hormati tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Prof. Andri Bibisana kemudian juga oleh Dr. Fitri bagaimana sebetulnya Omnibus yang digunakan sebagai sebuah metode di dalam pembentukan undang-undang cipta kerja ternyata memperoleh kontra terutama kalau kita lihat dari prosedur serta materi muatan oleh karena itu sekitar bulan Oktober kalau saya tidak salah tahun lalu beberapa akademisi tergabung untuk melakukan penolakan terhadap Omnibus ini saya ingin memulai dengan apa sih itu overregulasi gitu ya overregulasi itu biasanya menunjukkan kondisi negara itu memiliki pengaturan yang eksesif terhadap aktivitas manusia terutama terkait aktivitas bisnis dan industri jadi overregulasi itu seringkali diperlihatkan sebagai sebuah kondisi negara atau diartikan sebagai sebuah kondisi negara di mana terdapat pengaturan yang sangat eksesif yang berkaitan dengan aktivitas manusia terutama di bidang bisnis dan industri kemudian biasanya terjadi dalam bentuk over proceduralization sehingga kegiatan ekonomi terhambat dan menjadi lambat jadi overregulasi itu biasanya terjadi karena terjadi prosedur yang berlebihan di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi oleh karena itu kemudian terjadi hambatan-hambatan yang sangat fundamental yang mengakibatkan bahwa ekonomi itu tidak dapat bergerak dengan lincah dengan sesuai dengan yang diharapkan oleh kalangan-kalangan pebisnis namun dia tidak selalu terkait dengan jumlah atau kuantitas peraturan tetapi lebih kepada jangkauan dan intensitas normal jadi dia tidak selalu terkait dengan banyaknya peraturan tetapi juga dia bisa berkaitan dengan jangkauan dan intensitas normal kemudian jangkauannya itu luas dan biasanya intensitasnya rinci serta rigid jadi overregulasi itu bukan hanya dilihat dari kehadiran kuantitas peraturan yang sangat banyak tetapi bisa saja peraturannya tidak terlalu banyak tetapi jangkauannya luas dan intensitasnya itu lebih rinci serta rigid dan solusi dari overregulasi itu adalah sebetulnya deregulasi dan dalam bentuk pengurangan atau penghapusan pengaturan terhadap sektor atau aktivitas tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk tidak diatur jadi kalau terjadi overregulasi maka solusinya biasanya adalah deregulasi apa permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terlalu banyak peraturan perundang-undangan pada level peraturan pelaksanaan yang tumbak tindih satu sama lain sehingga menghasilkan ketidakpastian atau uncertainty jadi kalau mengatakan bahwa terjadi banyak peraturan tumbak tindih overregulasi, hyperregulasi dan itu banyaknya terjadi justru di tingkat peraturan pelaksana bukan terjadi pada tingkat undang-undang bukan terjadi pada level undang-undang tetapi justru pada peraturan pelaksana dan banyaknya kehadiran dari peraturan pelaksana itulah yang kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Andri bahwa seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain dan karena terlalu banyak persoalan penting yang berkaitan dengan kepentingan publik diatur pada level peraturan pelaksana padahal seharusnya menjadi materi muatan undang-undang sehingga menghasilkan apa yang disebut sebagai over proceduralization jadi prosedurnya itu diprosedurkan terlalu banyak terlalu luas dengan demikian dibutuhkan yang pertama deregulasi pada level peraturan pelaksana kemudian yang kedua disiplin dari pembentuk peraturan dalam mengatur suatu materi muatan dan mendelegasikan materi muatan tertentu pada peraturan teknis agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara materi muatan dengan bentuk peraturan nah yang menjadi persoalan adalah kalau misalkan undang-undang gitu ya levelnya di undang-undang kemudian nanti didelegasikan pada peraturan teknis yang kelembagaan peraturan menteri orang mengatakan bahwa banyak akhli yang mengatakan bahwa pendelegasiannya itu terlalu jauh jadi akan bisa jadi akan menimbulkan masalah-masalah baru jadi ketika didelegasikan pada peraturan tingkat teknis pun maka pendelegasiannya itu haruslah diatur dengan norma-norma yang baik apa yang terjadi dengan metode Omnibas pada undang-undang cipta kerja kita semua mengetahui bahwa apa sih yang dimaksudkan dengan metode Omnibas itu jadi biasanya metode Omnibas itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengatur segala sesuatu itu di dalam satu undang-undang jadi kita semua sudah tahu bagaimana Omnibas itu di original katanya gitu ya dia sepertikan dulu Omnibas di Perancis yang memuat banyak penumpang di dalamnya nah kalau saya seringkali mengutip salah satu artikel dari tulisan populer yang ditulis namanya Obiter Bikta yang saya temukan pada waktu saya googling dia menggambarkan penulis di tulisan itu menggambarkan bagaimana kekecawaan dia terhadap praktek penggunaan metode Omnibas pada saat Harper menjadi Perdana Menteri di Kanada jadi Harper itu adalah salah satu Perdana Menteri yang paling banyak menggunakan metode Omnibas pada masa pemerintahannya dan secara sinis penulis artikel itu kemudian mengibaratkan penggunaan metode Omnibas itu seperti jubah ajaibnya Harry Potter yang berwarna hitam jadi kalau kita semua pernah melihat film Harry Potter kita semua tahu bagaimana Harry Potter itu punya jubah ajaib dan bagaimana bekerjain jubah ajaib itu jadi artinya kalau kita ibaratkan seperti jubahnya Harry Potter maka kita bicara mengenai transparansi jadi kan kalau pakai jubah itu orang dalam bisa lihat ke luar tapi orang luar nggak bisa lihat ke dalam kembali lagi apa yang terjadi dengan metode Omnibas pada Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama Undang-Undang Cipta Kerja itu melakukan sebetulnya dia melakukan hendak melakukan deregulasi tetapi kepada berbagai ketentuan pada level Undang-Undang dampaknya deregulasi dilakukan terhadap peranata hukum lebih bersifat fundamental dan prinsip bukan melakukan deregulasi terhadap prosedur jadi deregulasinya dilakukan pada tingkat Undang-Undang dimana kalau kita bicara pada tingkat Undang-Undang kita semua mengetahui kalau kita teringat pada pendapat dari Bung Hatta di dalam salah satu tulisannya mengenai kedaulatan rakyat atau demokrasi kita Bung Hatta itu mengatakan bahwa Undang-Undang itu adalah dengan Undang-Undang itu rakyat meminta dengan cara seperti inilah dia diperintah jadi pada dasarnya Undang-Undang itu memperlihatkan dengan cara bagaimana rakyat itu akan diperintah oleh karena itu menjadi sangat fundamental mempunyai peran yang sangat fundamental di dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dan ketika Undang-Undang Cipta Kerja melakukan deregulasi tetapi dalam ketentuan level Undang-Undang maka dampaknya deregulasi itu dilakukan terhadap peran atau hukum yang lebih bersifat fundamental dan prinsip artinya norma-norma dan sebagainya itu lebih bersifat fundamental lebih bersifat prinsip jadi dia tidak melakukan deregulasi terhadap prosedur padahal tadi kita semua mengetahui bahwa hambatan-hambatan hambatan-hambatan kegiatan itu lebih banyak berkaitan dengan prosedur namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu dia justru melakukan deregulasi pada level Undang-Undang dan deregulasi yang dilakukannya itu adalah pada tataran prinsip pada tataran materi muatan yang sangat fundamental kemudian yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja dari segi kuantitas memang berjumlah satu peraturan tetapi Undang-Undang ini pada dasarnya memuat ribuan normal dan dampaknya belum tentu terjadi deregulasi sebaliknya bisa saja kemudian menjadi permasalahan overregulasi baru di Indonesia yang kedua Undang-Undang Cipta Kerja itu atau yang ketiga Undang-Undang Cipta Kerja memuat banyak pendelegasian kepada peraturan pelaksana sebagaimana tadi sudah disampaikan ada 47 PP kemudian ada 5 PRPRES kemudian juga ada 500 ketentuan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pelaksana dan banyak diantara pendelegasian tersebut mendelegasikan ketentuan penting yang seharusnya dimuat pada level Undang-Undang dampaknya Undang-Undang Cipta Kerja akan melanjutkan permasalahan ketidakpertiban dalam kesesuaian antara materi muatan dengan bentuk peraturan di Indonesia jadi kalau kita buka kita semua mengetahui dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 di mana masing-masing bentuk peraturan itu mempunyai materi muatannya sendiri Nah Undang-Undang Cipta Kerja ini ketika dia membuat mendelegasikan kepada peraturan pelaksana justru dia mendelegasikannya itu adalah ketentuan-ketentuan penting yang seharusnya dimuat di dalam Undang-Undang Nah tadi Prof. Andri memberikan contoh bagaimana pendelegasian kepada PP kalau dari satu bidang saja lingkungan maka PP itu bahkan bisa saja dia bertentangan dengan Undang-Undang ini Kemudian dari segi teknis penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja itu memiliki permasalahan dengan asas kejelasan rumusan dan bentuk yang tidak dikenali karena kita semua mengetahui Undang-Undang Cipta Kerja ini menggunakan format yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Nah tadi kan pada saat ada beberapa pendapat gitu ya ada yang mengatakan bahwa ini sistematikanya nggak dikenal kemudian oh sulit membaca format Nah format ini kan memang tidak dikenal di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 ditambah juga jumlah pasal yang banyak sehingga membuat Undang-Undang ini sulit dibaca persis seperti yang tadi juga ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang ini sulit dibaca oleh karena itu akibatnya dia menghasilkan ketidakjelasan sistematika dan tentu hal ini dapat menjadi masalah dalam praktek hukum nanti Prof. Maria dapat menjelaskan berbicara banyak mengenai bagaimana ketidakjelasan sistematika ini dapat berpengaruh di dalam praktek hukum terutama ketika nanti sebuah perkara itu dibawa ke pengadilan dan kita mengetahui semua bahwa hakim itu seringkali menggunakan penafsiran sistematis nah jadi akibat ketidakjelasan sistematika ini kemudian akan menghasilkan persoalan akan menimbulkan persoalan baru di dalam praktek hukumnya pertanyaan dari diskusi publik pada pagi hari ini adalah apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu simplifikasi atau hyperregulasi tadi banyak yang berpendapat bahwa ini hyperregulation kemudian dia apalagi ya yang perlu konsistensi dan lain sebagainya nah tapi ini yang tadi berkaitan dengan pertanyaan diskusi publik pada pagi hari ini ini membentuk menghasilkan sebuah simplifikasi atau justru menimbulkan hyperregulasi sebagai sebuah upaya Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa saja dipandang sebagai upaya deregulasi tetapi produk yang dihasilkan menunjukkan sasaran deregulasi yang tidak tepat sehingga Undang-Undang Cipta Kerja hanya menjadi re-regulasi bahkan bisa menjadi over-regulasi baru jadi mungkin tujuannya untuk melakukan deregulasi tetapi karena dia dibuatnya sedemikian rupa maka sebetulnya dia bukan deregulasi tetapi dia re-regulasi mengatur pulang bahkan bisa jadi menjadi over-regulasi baru deregulasi tidak sesederhana membuat satu peraturan untuk menggantikan sejumlah peraturan yang lain karena deregulasi itu membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dia tidak sekedar mengurangi peraturan tetapi juga harus menumbuhkan kultur pemerintahan baru pada birokrasi terutama kultur bertanggung jawab atau accountability dan mengurangi kultur legisme jadi deregulasi itu tidak sesimpel yang mungkin dibayangkan oleh pihak pemerintah jadi mengurangi regulasi ternyata deregulasi itu lebih dari hanya sekedar mengurangi jumlah regulasi tetapi yang lebih penting itu adalah dia melakukan pendekatan holistik kemudian dia juga harus mampu syarat yang lainnya adalah menumbuhkan kultur pemerintahan baru pada birokrasi yaitu kultur pemerintahan akuntabilitas dan juga kultur mengurangi legisme tanpa itu dapat saja terjadi apa yang disebut oleh Christine Storkerson di dalam artikel yang mereka tulis yaitu how the regulation can become over regulation jadi di dalam tulisan ini dapat dibaca bagaimana deregulasi itu justru menghasilkan over regulation jadi kalau undang-undang cipta kerja ini ditujukan untuk melakukan deregulasi tapi ternyata di dalam prakteknya dia menghasilkan over regulasi bagaimana metode Omnibus bekerja Omnibus law pada umumnya digunakan untuk membentuk undang-undang yang lebih bersifat kebijakan daripada normatif dan teknik mengatur Omnibus law itu lebih bersifat fungsional artinya berorientasi pada tujuan pemerintah ingin membuat kebijakan apa kebijakan apa dibuat undang-undangnya untuk melegitimasi jadi pemerintah ingin membuat kebijakan kemudian dituangkan di dalam undang-undang untuk melegitimasi kebijakan itu dan kebijakan yang dilegitimasi bisa jadi bertentangan dengan berbagai undang-undang tetapi dengan Omnibus aturan main di berbagai undang-undang tersebut diamandemen agar sesuai dengan kebijakan nah jadi begitu dipaksakan gitu ya supaya sesuai dengan kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah dimana pemerintah kemudian menggunakan undang-undang sebagai dasar legitimasinya dan undang-undang yang menjadi dasar legitimasinya itu bisa saja bertentangan dengan undang-undang yang lain yang akhirnya memaksa undang-undang yang lain itu tunduk pada kebijakan yang dibuat di dalam undang-undang yang menggunakan metode Omnibus tadi kalau tanpa Omnibus pemerintah itu membuat kebijakan dengan cara menyesuaikan kebijakan tersebut dengan berbagai undang-undang sektor terkait kalau tanpa Omnibus tetapi dengan Omnibus pemerintah membuat kebijakan dengan cara menyesuaikan berbagai undang-undang sektor terkait agar sesuai dengan kebijakan yang ingin dibuat jadi ini ada perbedaan yang nyata bagaimana pemerintah menggunakan atau membuat kebijakan kalau tanpa metode Omnibus jadi pemerintah kebijakan yang dibuat itu menyesuaikan dengan kebijakan dengan berbagai undang-undang sektor terkait dan kita tahu ada berbagai mekanisme harmonisasi dan lain sebagainya tetapi dengan Omnibus pemerintah itu sudah membuat kebijakannya dengan cara menyesuaikan berbagai undang-undang terkait sesuai dengan kebijakan yang diinginkan apa dampaknya membentuk undang-undang dengan metode Omnibus yang ini yang saya katakan the perils of Omnibus method dalam jangka pendek pembentukan Omnibus seolah memastikan kebijakan yang dibentuk harmonis tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka panjang pembentukan Omnibus Law dapat menimbulkan ketidakpastian karena Omnibus membentuk undang-undang dengan basis yang sifatnya kebijakan seringkali kebijakan tersebut mengesampingkan konsep dan peranata normatif pada undang-undang sektoral dan ketidakpastian itu juga dapat timbul seiring pergantian rezim pemerintahan karena belum tentu pemerintahan baru itu ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan yang ada di Omnibus jadi kalau dalam jangka pendek seperti yang sekarang ini yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah seakan-akan Omnibus itu memastikan bahwa oh iya kebijakannya harmonis tidak tumpang tindih dan lain sebagainya tapi kita akan lihat apakah ini benar gak ini asumsi pada jangka pendek ini ternyata bisa saja dalam jangka panjang kalau dilihat dari jangka panjang asumsi jangka pendek ini kemudian tidak terlihat atau tidak dapat dibuktikan keefektifannya dan apabila terlalu sering digunakan maka metode Omnibus itu juga dapat melahirkan kebiasaan tujuan menghalalkan segala cara padahal di dalam prinsip negara hukum the end not justifies the mean jadi tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara tujuan yang hendak dicapai haruslah menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan lain sebagainya seolah untuk melaksanakan kebijakan yang tujuannya diklaim baik norma-norma pada undang-undang yang sudah well established itu dapat diubah begitu saja jadi misalkan Prof. Andri nanti bisa bicara banyak ketentuan yang sudah established di bidang lingkungan misalnya bagaimana kemudian bisa diacak-acak oleh undang-undang yang menggunakan metode Omnibus ini kemudian juga undang-undang pemerintahan daerah itu juga diacak-acak dan undang-undang sektoral lainnya sebagai penutup saya ingin mengutip pendapat dari Carlo Tuori dia menulis sebuah chapter di dalam buku yang ditulis oleh Luke Wittgens judulnya adalah Legislation Between Politics and Law ini ada di dalam bukunya Luke Wittgens saya yakin teman-teman terutama yang tadi mengambil mata kuliah teknik teori perancangan itu sudah membaca ini bukunya Wittgens dia katakan Carlo Tuori in the closing decade of the 20th century however the problem to which this instrumentalization of the law give rise have become more and more conspicuous jadi pada akhir pada akhir abad 20 persoalan-persoalan instrumentalisasi hukum itu menimbulkan masalah yang lebih menyolong terjadi inflasi legislasi kemudian juga juridification of social relationship jadi hubungan-hubungan sosial itu kemudian didekati di juridisasi kemudian juga the alleged decrease in the quality of law drafting turunnya kualitas perancangan peraturan perundang-undangan consequently of legislation itself jadi turunnya kualitas perancangan perancangan undang-undang itu berakibat pada turunnya kualitas undang-undang and the lack of legitimacy of state intervention through law dan turunnya kualitas gitu ya intervensi negara melalui hukum jadi artinya intervensi negara melalui hukum itu bisa lebih eksesif karena dasar hukum yang dibuatnya itu juga dasar hukum yang tidak mempunyai kualitas yang dengan baik the problems relate not to the rationality of adjudication jadi persoalan-persoalan itu tidak berkaitan dengan rasionalisasi dari adjudikasi satu proses adjudikasi but to the rationality of legislation tetapi lebih berkaitan dengan rasionalitas dari sebuah undang-undang nah persoalannya adalah pertanyaan apa sih yang dimaksudkan dengan the rationality of legislation itu apa sih rasionalitas legislasi legislasi itu atau rasionalitas dari undang-undang apakah undang-undang yang sudah disetujui oleh pembentuk undang-undang apakah itu sudah menjadi hukum ada yang mengatakan kalau Carlo Tuori itu mengatakan not yet law gitu ya apa istilahnya itu dia seakan apa ya dia belumlah dia menjadi hukum gitu ya apalagi already law apalagi dia sudah menjadi hukum not yet law kata dia gitu jadi sebuah undang-undang yang sudah disetujui bersama itu not yet law belum menjadi hukum apalagi sudah hukum gitu dan saya ingin menutup paparan saya dengan mengutip pendapatnya dari pendapat dari Obama oh sorry Obama mengatakan for for Indian law are just words on a page jadi hukum itu pada akhirnya adalah kata-kata dalam sebuah halaman words that are sometimes malleable kata-kata yang kadang-kadang buram gitu ya kemudian dan itu sangat tergantung pada konteks dan kepercayaan as they are in the story seperti sebuah kata-kata di dalam sebuah apa ya sebuah cerita sebuah poisi atau juga janji kepada seseorang kata-kata dimana artinya itu sangat bisa saja kemudian terjadi erosi bahkan collapse gitu ya dia akan hilang pada kedepan mata gitu in the blink of an eye dan agar menghindarkan apa yang dikatakan oleh Obama di dalam bukunya The Odyssey of Hope ini Obama mengatakan a good compromise jadi sebuah kompromi yang bagus a good piece of legislation sebuah undang-undang yang baik is like a good sentence or a good piece of music adalah sebuah kompromi yang baik sebuah undang-undang yang baik itu layaknya seperti sebuah kalimat-kalimat yang baik dan juga sebagai sebuah musik yang indah semua orang akan mengakuinya dan akhirnya mereka akan mengatakan bahwa oh iya ya apa undang-undang ini bekerja dengan baik karena apa it makes sense kata dia gitu jadi memang undang-undang itu makes sense undang-undang itu bisa diterima gitu ya secara rasional oleh mereka yang terkena peraturan tersebut demikian Mbak Gina yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila terlalu panjang akhir-akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak Prof. Susi Dwi Haryanti atas paparannya yang sangat mencerahkan kita gitu ya dan tadi banyak hal yang disampaikan Prof. Susi tapi izinkan saya untuk kembali mengulang atau meng-highlight hal-hal yang penting yang disampaikan Prof. Susi yang pertama adalah sebenarnya hyperregulasi atau overregulasi yang dikatakan Prof. Susi itu sebenarnya banyak ditemui di peraturan pelaksana dan solusi dari hyperregulasi itu tentunya adalah deregulasi di peraturan pelaksana nah namun yang saya tangkap tadi undang-undang cipta kerja dan berbagai peraturan pelaksananya yang mengamanatkan peraturan delegasi ini justru tidak menjadi solusi bahkan yang pertama tentunya melanjutkan ketidaktertipan dalam kesesuaian materi muatan dan bentuk peraturan di Indonesia dan bahkan berimplikasi sampai menyulitkan pembaca untuk memahami hukum dan juga berimplikasi pada praktik hukum nanti yang juga tadi Prof. Susi menyebutkan sampai nanti akan membuat hakim kesulitan seperti itu bagaimana ketika ada perkara masuk gitu ya nah itu kawan-kawan bisa menyimak tadi apa yang dikatakan Prof. Susi dan Prof. Susi menarik juga tadi menyampaikan bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini nampaknya tidak meregulasi namun justru meregulasi atau mengatur ulang hal yang telah diatur bahkan overregulasi dan penutup dari Prof. Susi tadi juga menarik beliau menyampaikan turunnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan juga akan berdampak pada menurunkan kualitas hukum di Indonesia sekali lagi terima kasih banyak Prof. Susi atas pemaparannya selanjutnya kawan-kawan saya ingin menyampaikan bahwa pertanyaan yang disampaikan itu bisa silahkan disampaikan di dalam kolom chat nanti Panitia akan mengumpulkan dan di akhir diskusi kita akan membuka kok sesi diskusi dan tanya jawab dari para peserta dan yang bertanya mengenai presensi kehadiran nanti Panitia akan memberikan presensi kehadirannya untuk keperluan sertifikat di akhir pemaparan nah kalau tadi kita sudah mendengar paparan dari Prof. Susi Dwi Haryanti selanjutnya kita akan bergeser dan meminta Prof. Maria Farida Indrati untuk menyampaikan pandangannya dan juga kajiannya berdasarkan ilmu perundang-undangan gitu bagaimana nanti kita bisa bertanya kepada beliau mengenai apakah bisa bentuk pendelegasian sejajar tadi saya sebutkan ada yang mengamanatkan peraturan presiden ke peraturan presiden peraturan pemerintah ke peraturan pemerintah walaupun itu dibenarkan namun bagaimana kajiannya dari sudut ilmu perundang-undangan lalu kita temukan juga di berbagai peraturan pelaksana ada yang mengamanatkan untuk pendelegasian ke peraturan perusahaan apakah itu tepat dari sudut ilmu perundang-undangan dan juga apakah itu dapat diawasi agar tidak merugikan salah satu pihak dan kita ketahui juga tadi telah disampaikan banyak sekali ketentuan ada sekitar 500 ketentuan peraturan pelaksana yang mengamanatkan untuk mendelegasikan ke peraturan menteri dan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK dan sebenarnya menurut catatan dari pusat studi hukum dan konstitusi hyperregulasi itu didominasi di peraturan menteri dan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian lalu apakah ketika undang-undang cipta kerja ini kembali mendelegasikan ke peraturan menteri dan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian tidak justru menambah hyperregulasi yang telah ada nanti kita akan meminta jawaban dari Prof. Maria namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan riwayat singkat hidup beliau beliau menempuh sarjana hingga doktoral dan sampai memperoleh guru besar ilmu perundangan di Fakultas Pemuniversitas Indonesia dan beliau juga pernah menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai 2018 selanjutnya kepada Prof. Maria saya persilahkan ya Prof untuk memaparkan dan menjawab tadi apakah penggunaan metode Omnibus ini justru simplifikasi atau memang hyperregulasi saya persilahkan Prof. Maria waktunya 30 menit terima kasih selamat pagi semuanya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Andri Gunawan Wibisono kepada Prof. Susi Dwiaryanti Prof. Anna Eliana dan para teman-teman semuanya yang telah hadir di sini saya waktu mendapatkan tugas ini saya juga bingung mau buat apa gitu sebenarnya ya karena dari segi perundangan saya mikir ini apa sih gitu ya jadi tadi sudah dibuka oleh Prof. Susi saya mengatakan itulah ceritanya kalau kita mau melihat apa sih Omnibus law itu atau Omnibus law ya karena kalau kita Omnibus kan bahasa latin tapi ada kata law gitu ya jadi ya kita menyebutnya Omnibus law gitu ya nah sebetulnya saya dari awal pada waktu ada usul gitu pada waktu Presiden itu mengucapkan pidato pembukaan pada waktu dia habis mengangkat sumpah saya sudah melihat ini apa ya yang dimaksud Omnibus law ini gitu ya tapi kemudian saya berpikir kalau mungkin itu merupakan suatu deregulasi seperti yang pada zamannya Pak Hartong itu ada paket Oktober tapi paket Oktober itu yang diregulasi adalah setingkat peraturan-peraturan Menteri paling tinggi juga peraturan Presiden gitu ya atau keputusan Presiden tapi saat ini pada waktu kemudian rancangan undang-undangnya itu mulai dibuat saya juga agak kaget juga gitu ya karena selain metode itu tidak ada dalam undang-undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan tapi ini langsung dibuat dan mencakup 82 undang-undang jadi saya dari awal sudah apakah bisa sih jadi saya sudah mengatakan di DPR juga mengatakan apakah ini bisa berapa tahun ini akan dibuat gitu ya karena ini banyak sekali undang-undangnya kebetulan saya diminta untuk ke DPR pada waktu itu untuk membahas ini saya mengatakan apa bisa ini dibuat dengan sekian undang-undang tapi kemudian akhirnya saya juga harus mengucapkan salut dan apresiasi pada DPR dan presiden apa yang saya takutkan itu atau yang saya pikir tidak mungkin terjadi itu akhirnya terjadi dalam waktu yang singkat itu undang-undang cipta kerja itu terjadi walaupun enggak tahu lagi nanti isinya bagaimana tapi dalam waktu singkat undang-undang cipta kerja ini jadi dan melibatkan 82 undang-undang sekaligus padahal waktunya sangat singkat dan dalam era pandemi jadi pembahasan-pembahasan itu apakah efektif atau enggak sih sebetulnya karena kalau kita melihat satu satu apa pekerjaan DPR dan presiden yang sejak saya masuk kuliah di fakultas hukum tahun 1969 yang sampai sekarang belum jadi itu adalah menggantikan KUH pidana Bad Book Fansrafreh itu sejak awal sampai sekarang itu enggak jadi tapi ini kemudian menyatukan 82 undang-undang sepertinya jaringan Ibu terputus ya ini yang sangat cepat sekali saya memberikan apresiasi pada DPR dan presiden tapi apakah kemudian Bapak Ibu sekalian sepertinya Prof Maria sinyalnya sedikit low dan akhirnya terpental dari room ini saya mohon kesedihan Bapak Ibu sekalian untuk menunggu sampai Ibu Maria bergabung lagi bersama kita Ibu Maria sudah bergabung sudah 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 Ibu jadi diskusi ini dikatakan tentang efek samping metode ini tadi semua dijelaskan oleh Prof. Susi apa yang akan terjadi dan bagaimana seharusnya kalau kita membuat suatu peraturan yang baik itu bagaimana ada asas-asas atau kejelasan makna bisa dilaksanakan dan sebagainya saya sebetulnya tidak tidak banyak untuk membahas ini saya akan melihat beberapa masalah saya melihat dari murid saya yang rajin melihat pada semuanya dari PSHK ada peraturan-peraturan di bawah undang-undang yang dibuat dari 2014 sampai 2020 itu pada waktu dapetnya Pak Jokowi jadi dikatakan terdapat 13.401 peraturan yang berada di bawah undang-undang dan itu ada 587 peraturan pemerintah 942 peraturan presiden 9.333 peraturan menteri dan 2.486 lembaga pemerintah non-kementerian jadi kalau kita melihat seperti ini apakah kemudian kita itu dari sistem presidencial kemudian sudah menuju ke arah parlementer karena banyaknya peraturan-peraturan menteri dan peraturan lembaga pemerintah non-kementerian jadi kalau kita melihat seperti ini kalau kita melihat undang-undang dasar itu menyatakan dalam pasal 5.2 baik sebelum sudah perubahan undang-undang dasar pasal 5.2 itu menyatakan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya jadi satu undang-undang itu dapat mempunyai lebih dari satu peraturan pemerintah jadi satu undang-undang bisa peraturan pemerintahnya 10 2 atau 50 boleh tetapi satu peraturan pemerintah tidak dapat mengacu pada beberapa undang-undang ini prinsip dasar dan bahkan kalau kita melihat pada kronwet Belanda dikatakan bahwa AMVB itu kalau dibuat dia harus berdasarkan wet yang tertentu jadi dia harus mengacu pada undang-undang atau wet itu jadi tidak bisa peraturan pemerintah mengacu pada beberapa undang-undang sedangkan undang-undang mengatakan kalau ada undang-undang ya peraturannya laksana adalah peraturan pemerintah dan kalau kita melihat pada delegasi peraturan maka delegasi itu kalau dari undang-undang ke peraturan pemerintah dan dilanjutkan ke keputusan presiden atau peraturan presiden sekarang jadi jangan jauh-jauh kalau kita membuat undang-undang kemudian melimpahkan pada peraturan menteri maka itu kita sudah memasuk pada sistem parlementer karena semua undang-undang kalau dibuat oleh presiden peraturan pelaksanaannya nanti kalau bertentangan dengan undang-undang maka DPR-nya nggak bisa apa-apa maka undang-undang itu dilimpahkan oleh peraturan menteri sehingga kalau peraturan menterinya bertentangan dengan undang-undang maka DPR dapat mengajukan mesti tidak percaya pada presiden dan kabinannya dibubarkan maka pasal 5 E2 ini baik sesudah dan sudah sebelum perubahan ini tetap seperti ini jadi sebetulnya satu undang-undang dapat melimpahkan pada beberapa peraturan pemerintah tapi satu peraturan pemerintah tidak dapat mengacu pada berbagai macam undang-undang peraturan pemerintah hanya melaksanakan undang-undang itu kalau kita melihat karakteristik dari suatu peraturan pemerintah Prof. Hamid menyatakan bahwa peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya jadi harus ada induknya dulu undang-undang dan baru kemudian ada peraturan pemerintah di dana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi bidana ini sebelum undang-undang 10 2004 dan undang-undang 12 2011 sebelumnya itu peraturan pemerintah itu dapat mencantumkan sanksi bidana asal tidak melampaui apa yang ditetapkan dalam undang-undang dan hal ini juga dicantumkan dalam konstitusi dan undang-undang dasar sementara Presiden dapat membentuk peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang karena apa kalau undang-undang itu dibentuknya oleh dua lembaga DPR dan Presiden atau DPR presiden dan DPR kalau ada sanksi bidana kemudian PP-nya tidak boleh mencantumkan sanksi bidana maka undang-undang itu juga tidak bisa jalan juga Anda bisa melihat pada era pandemi ini ada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dimana di dalamnya ada sanksi bidana tetapi kan Presidennya tidak bisa membuat PP yang ada sanksi bidananya maka semuanya menjadi agak kacau kan PERDA pun juga kalau ada keputusan kepelayaan daerah dia juga boleh mencantumkan sanksi bidana kalau PERDA-nya ada karena dalam undang-undang 10 dan undang-undang 12 2011 dikatakan ketentuan bidana hanya boleh ada dalam undang-undang dan peraturan daerah sehingga disinilah terjadi bahwa kemarin itu sampai berlarut-larut pandemi ini berjalan orang yang melanggar protokol kesehatan tidak bisa dibidana dan baru sekarang kemudian keluar PERDA-PERDA yang kemudian kalau orang melanggar prokes kemudian dapat sanksi bidana yang ketiga peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan dan yang keempat untuk menjalankan menjabarkan atau merinci ketentuan undang-undang peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak meminta serat degas-tegas jadi kalau suatu pasal yang merumuskan sesuatu tapi tidak mendelegasikan tapi pasal itu kemudian tidak bisa jalan maka Presiden bisa membentuk peraturan pemerintah tersebut misalnya ada undang-undang pajak yang mengatakan misalnya setiap orang yang berpenghasilan 10 juta satu tahun dapat wajib membayar pajak begitu tapi pasal itu begitu saja dan kemudian Presiden mengatakan kalau pasalnya seperti itu bagaimana pajaknya bisa masuk maka Presiden untuk melaksakan pasal itu membuat peraturan pemerintah kemana pajak itu harus dibayarkan kapan harus dibayarkan dan sebagainya dan ketentuan peraturan pemerintah tersebut berisi peraturan saja karena dia melaksanakan undang-undang atau berisi peraturan dan penetapan kalau undang-undangnya membentuk menetapkan pembentukan suatu lembaga misalnya maka lembaga itu bisa dibentuk sekaligus dalam peraturan pemerintah yang membuat peraturan-peraturan pelaksanaannya jadi sekarang kita akan melihat kalau kita melihat sekarang ini banyak peraturan-peraturan pelaksanaan terutama peraturan pemerintah yang kemudian membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja ini ya nah kita melihat undang-undang cipta kerja itu peraturan-perlaksanaannya yang dibentuk oleh DPD dan Presiden pada tahun 2020 itu ada dua yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 72 tentang tahun 2020 tentang modal awal lembaga pengelola investasi ya nah kemudian ditetapkan 2 Juli dan diundangkan 3 Juli 2020 ya yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi ini ditetapkan pada 14 Desember dan diundangkan 18 Desember 2020 nah jadi ini peraturan pelaksanaan yang pertama ya nah sekarang kita bisa melihat peraturan pelaksanaan dari undang-undang cipta kerja menurut PSHK yang dikutip Antoni Putra ini mengatakan bahwa sekarang itu ada 49 PP ya peraturan pemerintah 11 peraturan presiden 377 peraturan menteri 60 peraturan LPNK lembaga pemerintah non kementerian dan peraturan daerahnya ada 7 nah sekarang permasalahannya adalah apakah ini kemudian menjadi suatu yang menjadi undang-undang cipta kerja itu menjadi suatu peraturan yang efektif berlaku atau tidak dia justru mempersempit pengaturan atau justru memperluas pengaturan tersebut ya nah kalau kita melihat pada semua peraturan pelaksanaan tersebut maka peraturan pelaksanaan itu terbagi di 24 sektor ya nah sektor-sektor ini semuanya sudah ada peraturan pelaksanaannya PP-nya ya yaitu PP tentang ketentuan umum perisian dan berusaha sektor perpacakan sektor usaha mikro kecil dan menengah ini semua sudah ada dan sudah ditentukan ditetapkan pada 2 Februari kemarin jadi Anda melihat dikatakan berapa PP yang ada ada 49 tapi 49 PP tersebut itu terbagi dalam 24 sektor ini nah pertanyaannya adalah apakah kemudian peraturan ini sudah dapat dilaksanakan memang di dalam undang-undang cipta kerja dikatakan 3 bulan sesudah undang ini disahkan dan diundangkan maka semua peraturan pelaksanannya harus ada nah setelah kita lihat memang 45 49 peraturan pemerintah itu terdiri atas 24 sektor ini sudah ada semua nah permasalahannya adalah apakah kita mudah untuk melaksanakan ini atau tidak jadi kalau kita mengatakan efektif tidak kita membuat suatu undang-undang cipta kerja ini kalau kita melihat pada omnibus law ini apakah ini bisa enggak dilaksanakan saya waktu membaca undang-undangnya dalam satu bendel buku itu saya sendiri bingung sebagai orang yang selalu mengajar perundang-undangan beberapa kali ikut pembahasan suatu rancangan undang-undang mencari sesuatu di dalam undang-undang itu sangat sulit apalagi orang yang tidak pernah melihat bagaimana undang-undang itu gitu jadi menurut saya ini tidak mempermudah tapi bagi saya mempersulit karena saya mengatakan jadi apa yang mau dilihat di hadis dan apalagi dia dari 82 undang-undang itu tidak semuanya ada secara keseluruhan begitu tapi diambil beberapa pasal saja yang kemudian perlu diubah atau dihapuskan atau digantikan begitu jadi berarti undang-undang yang lama masih ada nah permasalahannya adalah bagaimana nanti kalau kita kemudian akan mengubah undang-undang yang lama kemudian dengan adanya undang cipta kerja ini pasal yang lain yang diubah atau bahkan diganti undang-undang tersebut undang-undang yang lama yang existing itu akan diganti kemudian digantinya apakah kemudian mencabut yang ada dalam undang-undang cipta kerja atau tidak nah memang dikatakan kalau orang mengatakan dalam undang-undang 2012-2011 nggak ada metode itu tidak ada tapi permasalahannya kalau orang menyatakan apakah itu masuk dalam pengujian formal bisa masuk dalam pengujian formal tapi permasalahannya adalah bahwa dalam waktu kalau kita melihat pada teori Kelson mengenai nomodynamics yang kita lihat adalah bagaimana cara pembentukannya nah cara pembentukannya ini harus dibuktikan apakah dia partisipatif atau tidak apakah prosesnya benar atau tidak apakah lembaga pembentuknya ada atau tidak sesuai atau tidak tapi orang juga bisa mengatakan partisipatif dalam pembentukan undang-undang itu tidak selalu harus semua orang bisa masuk yang memang tidak mungkin kalau semua orang kemudian masuk membuat sumbangan tapi kemudian lembagiannya betul proses pembentukannya ada masuk dalam prolegnas dibentuk RUU-nya dikirimkan ke DPR dibahas bersama disetuju bersama disahakan presiden dan diundangkan dari segi proses itu kemudian menjadi benar masukan-masukan juga ada tetapi tidak semua masukan diterima pasti seperti itu karena tidak semua masukan dari masyarakat itu kadang-kadang akan dipertimbangkan juga tapi kemudian kita tidak melihat pada isinya kalau kita melihat pada isinya baru kita akan melihat isinya ini bertahan atau tidak jadi dari segi proses ada undang-undang 12 2011 tidak ada mengatur itu metode itu tidak ada tetapi kalau kita kalau pelanggaran terhadap undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan apakah itu kemudian juga bisa mengatakan bahwa undang-undang itu bisa dibatalkan begitu karena ini kita bisa melihat bahwa sekarang ini kita sudah melihat bahwa undang-undang itu sudah mulai ada dan peraturan pelaksananya sudah Februari kemarin biasanya kita akan melihat kalau peraturan pelaksanaannya atau undang-undangnya dinyatakan cacat formal kemudian dibatalkan misalnya maka kemudian bagaimana semua pelaksanaan peraturan-peraturan ini yang sudah berlaku yang sudah dijalankan pasti ada dampaknya walaupun MK selalu mengatakan waktu itu kalau pengujian formal itu bisa diajukan kalau itu tidak melebih 45 hari setelah diundangkan tapi kemudian kalau kita sudah di MK ini sekarang kan begitu RUU ini menjadi undang-undang kemudian MK mengadili sengketa pelkada sampai saat ini sehingga waktu 33 bulan itu terlewati walaupun pengajuannya sudah lama mungkin tetapi terlewati 33 bulan ini berarti peraturan-peraturan pelaksananya sudah ada dan mungkin sudah ada yang diberlakukan sehingga dampaknya kalau itu kemudian dinyatakan itu harus dianggap batal berarti kan ada hal yang sudah terlaksana itu menimbulkan suatu permasalahan juga dari segi materi selalu kapanpun itu bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi tapi kalau saya sebagai seorang yang memohon pengujian terhadap undang-undang ini saya sedih juga bingung bagaimana saya merumuskan apa yang saya ujikan ke Mahkamah Konstitusi itu pasal mana tadi dikatakan sulit untuk memahami undang-undang ini betul saya sangat sulit memahami ini ini bagaimana undang-undang ini ini bisa melihat pada contoh-contoh peraturan-peraturan pemerintah yang saya kutip di sini ini adalah peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2021 di sini judulnya perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian jadi ini tentang keimigrasian tapi kita melihat pada konsidrasnya konsidrasnya mengatakan begini bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 dan pasal 185 huruf B undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian kalau Anda melihat yang merah ini yang pasal 185 huruf B itu ada di dalam undang-undang cipta kita di bagian belakang dan itu kapan peraturan pemerintahnya harus ada tapi saya cari pasal 106 ini tidak ketemu jadi saya aduk-aduk pasal 106 itu pasal yang mana jadi ini agak sulit karena pasal 106 ini tidak ada dan kalau kita melihat pada judulnya kita bisa mengatakan ini undang-undang tentang keimigrasian kok diubahnya dengan undang-undang cipta kerja ini nyambungnya kemana gitu loh ya kan kalau keimigrasian mungkin dengan undang-undang tentang perjalanan ke luar negeri gitu nah itu bisa tapi dengan cipta kerja ini kan hubungannya nggak nyambung gitu nah tapi apa yang ditentukan di dalam undang-undang dalam peraturan pemerintah ini peraturan pemerintah ini menegaskan kepada kebesaran menteri satu pasal ya tetapi lainnya dia menyatakan dilaksanakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku nah ini kan delegasi bodong ya delegasi yang nggak tahu yang mana yang dituju karena dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku itu dirumuskan dalam sepuluh pasal jadi Anda tunjuk mana yang harus dilakukan itu jadi ini kan nggak ngerti ini mau bilang apa gitu nah ada contoh lagi saya hanya memberikan beberapa contoh saja dan juga kalau Anda melihat pada undang-undang ini misalnya undang-undang ini akan diganti keempat kalinya gitu kan maka akan mengatakan perubahan perubahan keempat atau perubahan keberapa ya kan ini sudah ketiga undang-undang cipta kerja merubah yang keempat gitu kan apakah kemudian ada mengatakan perubahan kelima ya kan nah dari judulnya sudah nanti judul itu akan terlalu panjang karena setelah perubahan ketiga ini diubah dengan undang-undang cipta kerja dan kemudian diubah dalam undang-undang perubahan kelima gitu kan kalau ini kemudian digantikan oleh undang-undang yang lain tidak masalah tetapi kalau ini kemudian diubah kembali maka Anda asal mengetahkan perubahannya keberapa dan kemudian bagaimana Anda merumuskan judulnya saja itu sudah sulit ya nah sekarang kita melihat lagi satu contoh lagi ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan ya nah disini di dalam konsiderasinya juga menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 dan 185 huruf B undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah penyelenggaraan kehutanan tadi saya kata pasal 185 huruf B ini mudah dicari tapi saya mencari pasal 36 sampai sekarang belum ketemu gitu jadi pasal 36 itu yang mana jadi mungkin undang-undang ini kalau kita melihat Anda membuat thesis atau skripsi atau disertasi Anda biasanya pakai footnote gitu kan mungkin undang-undang itu juga perlu pakai footnote gitu kalau Anda mau menguji ke MK atau Anda mau bertemu seseorang memperkenalkan suatu pasal itu Anda mengatakan pasal sekian undang-undang cipta kerja kemudian footnotenya undang-undang cipta kerja halaman sekian gitu nah musuh ada sih undang-undang pakai halaman footnote begitu kan aneh ya kan karena kalau tidak Anda harus melihat semuanya dari awal ke belakang gitu nah yang aneh dalam undang-undang tentang peraturan pemerintah penyelenggaraan kehutanan ini maka delegasi ke PP ke peraturan pemerintah itu ada tujuh peraturan pemerintah tadi sudah dikatakan bisa enggak sih peraturan pemerintah mendelegasikan kepada peraturan pemerintah lagi nah ini nanti kan enggak selesai-selesai ya kan kalau undang-undang itu melimpahkan pada peraturan pemerintah mesti ada peraturan pemerintah itu selesai di sana karena satu undang-undang yang melimpahkan kepada 10 peraturan pemerintah itu bisa jadi 10 peraturan pemerintah atau jadi 10 jadi satu peraturan pemerintah yang mencakup 10 masalah itu jadi kenapa ini peraturan pemerintah mendelegasikan lagi kepada peraturan pemerintah yang lain atau diatur dengan peraturan pemerintah yang lain kalau itu undang-undang itu masih memungkinkan, karena apa? Dari undang-undang yang satu menunjukkan undang-undang yang lain. Misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman. Kalau Anda membuat undang-undang kekuasaan kehakiman saat ini, itu kekuasaan kehakiman itu sangat luas. Anda bisa melihat bab kekuasaan kehakiman di undang-undang dasar kita. Di sana ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisya. Kalau tiga lembaga itu kemudian dijadikan satu dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, itu enggak selesai-selesai. Apalagi dalam undang-undang Mahkamah Agung, kalau Anda mengatakan Mahkamah Agung itu terdiatas empat peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Kalau ini kemudian mengacu atau memerintahkan lagi di bentuk undang-undang yang lain, itu lohis karena apa? Antara peradilan militer, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Itu yang diatur itu berbeda. Proses pengadilannya berbeda juga. Nama-namanya juga berbeda. Misalnya di peradilan militer adanya auditor, itu penuntut umum. Di peradilan umum namanya jaksa. Di peradilan agama enggak ada. Ini kan kalau dijadikan satu dalam undang-undang itu, maka akan sulit. Maka kemudian undang itu mengatakan untuk peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum, diatur oleh undang-undang tersendiri. Karena dia mempunyai tata cara sendiri, kemudian juga hukum acara tersendiri, maka dilimpahkan pada undang yang lain. Saya mengacu pada undang-undang. Tapi kalau ada peraturan pemerintah dari suatu undang-undang, sudah dilimpahkan pada peraturan pemerintah, kemudian didelegasikan lagi pada peraturan pemerintah yang lain, terus mau apa? Ini ada tujuh peraturan pemerintah. Justru harusnya, justru kalau ada sepuluh peraturan pemerintah, itu kalau mungkin bisa dijadikan satu peraturan pemerintah saja. Tapi ini satu peraturan pemerintah memberikan kemenangan pada tujuh peraturan pemerintah. Jadi kita harus melihat, oh ini PP23-2001 sudah ada. Tapi untuk melaksanakan ini, kita tunggu tujuh PP yang akan datang. Begitu kan? Kemudian ada delegasi ke peraturan presiden. Satu delegasi, pasal 245. Dan juga ada delegasi ke peraturan menteri. Ada tujuh peraturan menteri. Dan juga ada yang menyatakan, diatur dengan peraturan perundangan tersendiri. Itu yang langsung dinyatakan, diatur dengan peraturan. Tapi dalam undang-undang penilihan kehutanan ini, banyak hal yang menyatakan, ini ditetapkan oleh menteri, ini disetujui oleh menteri, ini disahkan oleh menteri. Itu banyak sekali. Coba Anda lihat satu ini, undang-undang tentang penilihan kehutanan ini. Jadi yang mengacu pada menteri itu banyak sekali. Tapi tidak hanya dalam peraturan menteri, tapi juga disahkan, ditetapkan, disetujui. Semua oleh menteri. Jadi itu bagaimana caranya? Untuk menyetujui pasti ada prosedurnya. Untuk mengasahkan pasti harus ada peraturannya bagaimana. Jadi kalau saya melihat ini, saya kayaknya ragu-ragu ya, apakah undang-undang itu langsung bisa jalan begitu, atau juga malah menjadi suatu, orang menjadi bingung begitu. Satu lagi contoh yang terakhir. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021, tentang penyelenggaraan bidang lalu rintas dan angkutan jalan. Di sini konsidennya sama seperti tadi. Pasal 185, huruf B, undang-undang 11-2020, tentang cerita kerja, itu betul. Tapi pasal 55-nya sampai sekarang, saya juga belum dapat di mana itu letaknya pasal 55 tersebut. Nah, jadi pasal-pasal ini dari mana ini adanya. Dari tiga peraturan pemerintah yang saya berikan sebagai contoh itu, sampai sekarang saya nggak tahu letaknya di mana. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini, di legasi keperaturan menteri, itu jumlahnya 15 peraturan menteri. padahal sebetulnya kalau kita melihat kenapa sih Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibentuk dengan Omnibuslo ini, itu alasannya apa? Sebetulnya alasannya itu adalah karena banyaknya peraturan-peraturan menteri yang kemudian saling bertentangan, inkonsisten satu dengan satu yang lainnya, bahkan tumpang tindih dan sebagainya, karena setiap menteri punya visi-misi sendiri. Maka Presiden Cokowi-Cokowi mengatakan sekarang nggak ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi presiden, gitu kan. Jadi satunya harus satu ke presiden, gitu. Tapi kenyataannya, pendelegasi yang kepada peraturan menteri itu masih berlaku dan sangat banyak. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, apakah ini kemudian kita bisa menyatakan ini sebagai sesuatu yang memudahkan, simplifikasi, atau malah tidak? Jadi kita bisa melihat ini, peraturan menterinya ada 15, dan kemudian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ini delegasi Blanko ini. Kita nggak tahu perundang-undang yang dimaksud itu yang mana, gitu kan. Kita harus cari sendiri. Itu jumlahnya ada tujuh. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, saya juga agak khawatir, ya. Apakah undang-undang ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, gitu. Karena kalau kita melihat tadi, dari awal saya mengatakan bahwa sebelum undang-undang ini berlaku, ini sudah ada dua peraturan pemerintah yang mengatur modal awal lembaga pengelola dan lembaga pengelola yang sendiri, dan ini biayanya mahal sekali. Modal awalnya itu sangat besar. Modal awalnya sangat besar untuk lembaga pengelola investasi ini. Nah, sekarang kita, tadi Prof. Sussi sudah mengatakan, ini karena dalam bidang perekonomian kita juga mungkin mengalami suatu kekacauan dan harus diperbaiki. Maka, perlu dibentuk lembaga. Ini lembaga pengelola investasi. Nah, kita melihat sekarang bahwa dari tiga contoh peraturan pemerintah itu, jadi Anda kalau melihat, nanti Anda bisa melihat contoh peraturan-peraturan pemerintah yang lain, maka ini, kalau tadi dikatakan, apakah ini ada peraturan pemerintahnya yang cocok atau tidak. Kalau ada peraturan pemerintah, kemudian mengubah pasal yang terdahulu, undang-undang yang masih berlaku itu, kemudian di sini, dan kemudian tidak cocok dengan peraturan yang lain. Saya... buat undang-undang cipta kerja dan peraturan-peraturan itu sangat terburu-buru. Dan saya nggak tahu apakah ini kemudian setelah ini, karena dikatakan itu semua berlaku pada tanggal diundangkan. Berarti kalau itu diundangkan Februari, sekarang semuanya harus mulai jalan, kan? Tapi ada pelimpan-pelimpan kepada peraturan-peraturan menteri. Nah, saya menganggap bahwa sebetulnya kalau kita selalu mengatakan kita itu mengubah dalam kesempatan MPR untuk mengubah undang-undang dasar, salah satunya adalah memperkuat sistem presidensial atau presidensial di sana. Tapi saya mengatakan, sekarang itu semua keperaturan menteri kok. Apakah ini kemudian menjadi malah ke arahnya ke parlementer? Semua oleh menteri. Semua oleh menteri. Jadi kita harus melihat di sini. Secara perundang-undangan tidak mungkin delegasi itu lompat sangat jauh. Kalau ada undang-undang, maka delegasinya ke peraturan pemerintah. Subdelegasinya ke peraturan presiden. Jangan undang-undang ke peraturan menteri. Walaupun itu delegasi, tapi dia lompat dua peraturan. Yaitu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, kalau semua kemudian diatur dengan peraturan menteri. Peraturan-peraturan menteri mestinya adalah peraturan yang bersifat kebijakan-kebijakan, pemerintahan. Jadi ini sangat, saya menganggap bahwa kalau tujuan utamanya mula-mula adanya penyederhanaan, simplifikasi, dan supaya orang mudah untuk berinvestasi dan melaksanakan perizinan atau mencari perizinan-perizinan, saya rasa dengan berbagai peraturan pemerintah ini dan undang-undang cipta kerja ini, orang malah semakin bingung. Orang harus satu persatu. Saya juga, saya melihat bagaimana cara membacanya. Saya kemarin berkelakar dengan teman-teman di bidang perundang-undang UI. Waktu itu kita bikin footnote saja. Jadi kalau footnote mengajukan permohonan tentang pasal sekian undang-undang ini yang tertantum dalam halaman sekian undang-undang cipta kerja. Permasalahannya adalah ya kalau semua orang melihat pada undang-undang cipta kerja yang asli, yang keluar dari seknek yang ada dalam format-format perundang-undangan. Kalau dia carinya dari toko-toko buku yang kemudian itu dipermudah dengan halaman-halaman yang kecil, halamannya berbeda atau sebagaimana. Nah, ini malah tidak ada kesilasan makna, kesilasan tujuan, asal-asal perundang-undang kita tidak akan tercapai di sana. Nah, ini tiga contoh yang saya cari. Saya kemarin bilang ke Mbak Fitri, Fit, apa yang mau dilihat ya? Karena kalau kita melihat, kan pelaksanaannya belum ada. Kita belum melihat apa sih pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang cipta kerja ini. Sesudah PP-nya ada. Jadi, kita nggak bisa berusukan ke kementerian-kementerian atau ke praterah di mana apakah sudah selesai mulai dikerjakan atau tidak. Maka saya melihat, oh ini, bagaimana saya saja yang biasanya membentuk bekerja dalam bidang perundang-undangan, mengajar perundang-undangan, saya bingung. Apalagi orang yang lain. Jadi, bagi saya, keinginan untuk mempermudah, menyederhanakan, ini tidak tercapai sebetulnya. Dan ini, saya juga melihat bahwa ada enam undang-undang yang masuk dalam undang cipta kerja, ini masuk dalam prolegnas kita. Nah, jadi nanti kalau ada masuk prolegnas, kemudian undang-undangnya itu mesti diubah, terus, cujulnya apa? Ya kan? Ini kita bisa melihat, kalau dicabut sih, nggak masalah. Tapi kalau itu kemudian diubah kembali, ini secara teknis perundang-undangan akan lebih sulit. Nanti judul undang-undangnya itu bisa lebih panjang daripada isinya, malahan. Kalau isinya hanya mencabut, bagaimana? Ya kan? Hanya pasal satu dengan ditetapkan undang-undang ini, maka undang-undang tentang ini dinyatakan dicabut. Pasal duanya, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, judulnya lebih singkat daripada isinya. Nah, jadi secara teknis perundang-undangan memang menjadi suatu permasalahan, dan kemudian juga kalau orang mau berperkara, mau mengajukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan, atau mengujikan suatu undang-undang, itu akan sulit merumuskannya. Jadi, ya mungkin kalau itu satu topik begitu, mungkin masih mudah. Sekarang ini orang sudah mulai setelah undang-undang cipta kerja ini, sudah ada rencana undang-undang yang lain, undang-undang Omnibaslo juga. Saya mengatakan undang lingkungan hidup, katanya undang tentang kehutanan, lingkungan, kalau itu sejenis, itu masih bisa dilihat. Tapi kalau itu berbeda macam seperti ini, dan kita saya rasa terlalu pede untuk membuat 82 undang-undang dalam satu undang-undang cipta kerja ini. jadi sampai sekarang saya masih mencoba untuk memahami ini satu persatu karena tidak mudah untuk mempelajari undang-undang ini karena di awal memang sampai pasal itu mereka masih secara umum tapi kemudian langsung undang-undang apa yang kemudian harus diganti undang-undang bagian mana kalau kita melihat tadi dalam sektor-sektor yang sudah diremuskan dalam 49 PP tersebut jadi itu belum perpresnya saya tidak melihat perpresnya tapi kalau kita melihat dengan tiga peraturan pemerintah ini pun kemudian kita mesti menunggu untuk melaksanakan PP 30 ini penyelenggaran bidang lalu lintas dan angkutan jalan ini kita perlu menunggu juga 15 peraturan menteri jadi ya memang keinginan untuk mempermudah itu selalu ada tapi kalau kita terburu-buru dan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kebiasaan yang berlaku asas-asas yang berlaku maka saya rasa itu tidak tepat jadi ya saya sampai sekarang masih mencoba memahami saya baru berpikir dan saya kenapa Mbak Fitri sebagai penyelenggara ini yang diambil kok dua guru besar yang tidak setuju dengan omnibus law gitu loh kenapa tidak satu orang yang setuju dengan omnibus law begitu loh jadi itu bisa dipertentangkan kalau dua-duanya nggak setuju ya sudah lah gitu kan maksudnya satu yang menyetuju ini sehingga dia bisa menjelaskan bagaimana sih nantinya gitu ya itu yang saya saya apa saya sayangkan ya maksudnya satu yang tidak setuju ya saya rasa itu terima kasih teman-teman semuanya sampai jumpa di lain waktu ya baik terima kasih banyak Prof Maria Farida Indrati atas pemaparannya tadi mencerahkan dan semakin meneguhkan gitu ya posisi dan kajian yang disampaikan dari ilmu peraturan perundang-undangan tadi Prof Maria kalau saya boleh izin untuk menyampaikan highlight-highlight yang disampaikan oleh Prof Maria tadi Prof Maria mengapresiasi gitu waktu pembuatan baik kemudian undang-undang maupun peraturan pelaksananya yang hanya dalam waktu singkat dan sebenarnya kita juga bisa mengapresiasi baik DPR dan Presiden agar ini menjadi praktik baik gitu ya banyak RUU-RUU lain yang juga penting yang juga sebenarnya harus disahkan dan kami pikir juga Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya juga menjadi pengingat bahwa banyak undang-undang lain yang juga harus segera disahkan mengingat urgensinya seperti RUU-PKS ataupun RUU-Pekerja Rumah Tangga yang sudah lama ditunggu oleh banyak orang lalu yang kedua adalah mengenai tadi walaupun pembentukan peraturannya baik undang-undang maupun peraturan pelaksana yang dibentuk dalam waktu singkat namun Prof Maria beranggapan nampaknya undang-undang maupun peraturan pelaksana ini sulit untuk dapat diimplementasikan segera hal ini tidak membingungkan karena tadi Prof Maria menjabarkan dan memberikan contoh dari peraturan pelaksana baik tadi mengenai lalu lintas ataupun pengelolaan kehutanan yang masih membutuhkan banyak peraturan delegasi sampai peraturan menteri ataupun peraturan perundang-undangan sendiri yang kita juga tidak tahu kapan itu bisa diselesaikan untuk dapat segera diimplementasikan lalu kemudian tadi dari segi efektivitas undang-undang maupun peraturan pelaksana ini menyulitkan pembaca untuk memahami daripada materi muatan tersebut saya bisa membayangkan atau Bapak Ibu sekalian juga bisa membayangkan kalau Bu Maria saja seorang guru besar ilmu perundang-undangan dan hakim pada Mahkamah Konstitusi selama 10 tahun kesulitan untuk membaca undang-undang dan berbagai peraturan pelaksananya bagaimana kemudian saya dan kawan-kawan saya selaku mahasiswa biasa yang juga pasti akan lebih sulit membaca dan memahaminya nah berikutnya tadi karena kesulitan ini maka tadi juga berarti benar ketika ada salah satu seorang peserta yang menuliskan dalam Mentimeter bahwa peraturan pelaksana ini sifatnya parsial dan kita harus membaca banyak dokumen ketika kita membaca harus banyak dokumen karena untuk mencocokkan dan melihat tadi pasal mana yang dirujuk gitu nah tadi Prof. Maria juga sejalan dengan Prof. Susi mengatakan ketika misalnya ini ada pelanggaran terhadap pembentukan peraturan perundang-undang dan ketika misal kedepannya peraturan ini atau undang-undang ini dinyatakan cacap formil lalu bagaimana peraturan pelaksana yang sudah berjalan dan tentunya tadi Prof. Maria dan Prof. Susi juga menyinggung akan muncul permasalahan di praktik hukum khususnya di proses peradilan tadi ya tentu juga tidak hanya menyulitkan hakim para masyarakat seperti kita biasa pun juga akan sulit untuk melakukan pengujian peraturan undang-undangan ini karena akan kesulitan dalam merumus permohonan pengujian material seperti itu ataupun formil nah tadi juga Prof. Maria memberikan contoh sebenarnya banyak peraturan yang tidak memiliki relasi dengan undang-undang cipta kerja bahkan Prof. Maria mengatakan banyak pasal-pasal bodong juga yang menjadi amanat delegasinya seperti dan tadi juga terjawab mengenai peraturan delegasi dengan peraturan akhir lainnya adalah arah daripada undang-undang dan peraturan pelaksana ini sebenarnya justru menguatkan sistem parlementer dan memperlemah sistem presidensial mengapa? karena begitu banyak peraturan delegasi yang mengamanakan keperaturan menteri dan bukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sehingga pada kesimpulannya adalah undang-undang cipta kerja dan ibu sekalian telah masih mengikuti diskusi kita pada siang hari ini dan saya mengingatkan bagi bapak ibu sekalian yang ingin mengikuti giveaway buku 70 tahun Prof. Maria silahkan membagikan diskusi ini dan mentek instagram icld.id berikutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yang masuk dalam kolom chat namun izinkan saya untuk membaca tiga terlebih dahulu untuk bisa dijawab oleh Prof. Maria dan Prof. Susi yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Kurnia beliau dari Sergen MPR RI yang pertama perlindungan undang-undang P3 dan apakah MK bisa membatalkan dalam uji formilnya kedua terkait peraturan menteri atau lembaga non-kementerian itu ada yang berlaku keluar sesuai atribusi yang dimiliki tetapi ada pula berlaku ke dalam yang mengatur organisasi dan aparaturnya sebaiknya apakah mungkin peraturan delegasi ini tidak dimuat dalam berita negara itu yang pertama dari Muhammad Kurnia kepada Prof. Maria dan Prof. Susi saya bisa membacakan langsung 3K atau ingin dijawab satu persatu dulu saya kok hilang ya ininya bisa apakah saya ada di situ apakah saya bisa terlihat di sana bisa Prof bisa terlihat dengan baik dan terdengar dengan baik juga suaranya oh begitu soalnya saya saya nggak ada itunya ya pertanyaannya tadi apa satu oh ya saya ulangi Prof ya yang pertama ada Muhammad Kurnia dari Setjen MPRRI beliau bertanya apakah dasar pembentukan undang-undang cita sesuai dengan undang-undang P3 dan apakah bisa MK membatalkan dalam uji formilnya lalu yang kedua terkait dengan peraturan menteri yang lembaga itu ada yang berlaku keluar sesuai dengan atribus yang dimiliki tapi ada juga yang berlaku ke dalam yang mengatur organisasi dan aparaturnya beliau menanyakan apakah mungkin peraturan menteri maupun lembaga yang dalam berita negara itu yang pertama lalu yang kedua ada pertanyaan dari Rian kepada Prof Maria jika metode omnibus ini tidak punya dasar menurut undang-undang P3 dapatkah dikatakan secara cacat hukum secara prosedural dan material kemudian ada pertanyaan juga kepada terkesan menyampingkan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan padahal menteri adalah pembantu presiden dan apakah tidak sebaiknya mendelegasian dari undang-undang dilakukan secara berjinjang kepada pemerintah melalui PP atau perpres terlebih dahulu kemudian baru diatur dalam permen saya pikir ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab namun pada kesempatan yang mungkin hendak mendahului untuk menjawab monggo silakan saya dua berfungsi silakan prof maria dulu atau mungkin saya berikan kesempatan kepada prof maria dulu silakan prof maria ya jadi pak kurnia apakah ini sesuai dengan undang-undang P3 sebetulnya undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan baik dari undang-undang 10 2004 dan undang-undang 12 2011 itu tidak mengatur metode omnibus law ini jadi kita hanya melihat di sana kalau membuat undang-undang itu undang-undang biasa undang-undang perubahan undang-undang pencabutan atau undang-undang tentang penetapan dan undang-undang ratifikasi perjanjian nasional jadi tidak ada undang-undang yang kemudian menyatukan satu undang-undang tersebut jadi kalau kita melihat pada sesuai dengan undang-undang P3 itu jelas tidak kemudian kalau ada peraturan menteri dan peraturan LPNK kemudian dianggap sebagai atribusi sebetulnya tidak atribusi itu selalu dari undang-undang dasar atau undang-undang jadi tidak bisa dari peraturan pemerintah ke peraturan menteri itu bukan atribusi itu delegasi atribusi hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang dasar dan undang-undang misalnya undang-undang Bank Indonesia itu dari undang-undang kemudian melimpahkan Bank Indonesia untuk membentuk peraturan Bank Indonesia undang-undang undang-undang dasar melimpahkan bahwa pembentukan perda itu boleh dilaksanakan di daerah dan di PRD itu satu atribusi tapi tidak mungkin atribusi berasal dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden dari peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu selalu adalah delegasi kemudian mengenai masalah diundangkan atau tidak sebetulnya sebelum berlakunya undang-undang 10 2004 maka peraturan yang dapat diundangkan atau peraturan yang harus diundangkan adalah peraturan yang namanya undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah dan capres tertentu capres tertentu itu adalah capres tentang ratifikasi perjanjian nasional atau capres tentang pemberian gerasi amnesi abolisi pada seseorang tapi yang lain tidak kenapa harus diundangkan karena dengan diundangkan itu dia mengikat semua pihak jadi itu berlaku semuanya dan kalau kita melihat dari undang-undang 150 yang diundangkan itu hanya peraturan itu saja undang-undang PRPU dan PP jadi kalau kita melihat apakah perlu diundangkan sekarang ini dengan undang-undang 12 ini dinyatkan semua harus diundangkan diundangkan buat apa kalau dia tidak mengikat semua pihak begitu ada peraturan-peraturan menteri atau peraturan lembaga perintahan non-kementerian yang kadang-kadang mengatur secara intern ke dalam buat apa diundangkan karena kalau diundangkan berarti mengikat semua pihak bahkan saya waktu ke kementerian kehakiman disana teman-teman mengatakan ada peraturan kementerian yang mengatur bagaimana semua pegawai di kementerian itu pada hari Senin atau hari Jumat harus memakai baju seragam baju tradisional atau baju batik kemudian diundangkan buat apa dia kan berlaku untuk kementeriannya itu sendiri dan buat apa kemudian suatu peraturan yang tidak mewajibkan seseorang jadi kalau yang diundangkan itu adalah peraturan yang membebani seseorang atau menghilangkan kemerdekaan seseorang membebani seseorang artinya kalau orang itu dikenakan pajak atau retribusi yang wajib dibayarkan atau menghilangkan kemerdekaan seseorang karena adanya sanksi bidana sanksi kurungan sanksi denda atau sanksi bidana mati itu yang perlu diundangkan sehingga semua orang tahu tapi kalau peraturan-peraturan yang tidak memberikan kewajiban terhadap seseorang warga negara atau tidak mengurangi kemerdekaan seseorang mestinya tidak perlu diundangkan diumumkan saja sekarang itu semua harus diundangkan bahkan ada peraturan mahkamah agung yang diundangkan kan aneh mahkamah agung kan tidak bisa mengatur keluar mahkamah agung itu lembaga yang merdeka dari pengaruh pemerintah jadi mestinya dia tidak diundangkan tapi karena dia mengaturnya ke dalam lembaga itu sendiri kalau sampai sekarang sejak saya di MK walaupun undang-undangnya menyatakan semua peraturan diundangkan peraturan MK tidak pernah diundangkan karena dia mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan peradilan di mahkamah konstitusi itu kita mengatur sehingga kalau orang itu kemudian mau mengajukan permohonan ke MK maka dia menundukkan diri pada peraturan itu inilah yang kemudian banyak yang mengaturan mesinnya ada hukum acara ke mahkamah konstitusi sehingga hukum ini mengatur semuanya semua terikat kalau mau ke MK itu adalah seperti itu kalau sekarang ini peraturan peraturan mahkamah konstitusi itu karena undang-undangnya yang menyatakan undang pemilu misalnya kemudian menyatakan perselisian sengketa pemilu ini diajukan ke mahkamah konstitusi berarti mahkamah konstitusi mendapatkan satu mandat dari undang-undang pemilu tadi jadi ini harus kita harus sempurna karena kalau kita melihat di kementerian hukum dan HAM itu hampir setiap hari peraturan yang harus diundangkan itu banyak apalagi peraturan menteri itu bisa satu bulan bisa berapa peraturan menteri nah ini yang harus dipertimbangkan kemudian kalau ada satu undang-undang yang tidak didasarkan pada peraturan dalam peraturan pembentukan perundang-undangan dianggap cacat hukum iya tapi kalau Anda mengatakan bagaimana ini kalau diajuan ke mahkamah konstitusi bagaimana nanti pendapatan mahkamah konstitusi mohon maaf saya karena saya mantan hakim konstitusi saya tidak akan menjawab di sini nanti tergantung pada hakim konstitusinya nanti saya dikiranya saya mengajari hakim konstitusi nggak boleh saya untuk berbicara seperti itu kemudian kalau yang ketiga peraturan-peraturan ini terkesan mengesampingkan presiden karena semuanya diatur dengan peraturan menteri ya itu makanya itu makanya saya mengatakan ini kok seperti sisim parlementer saja semua undang-undang diberitakan kepada peraturan menteri semua PP diatur peraturan menteri padahal masih ada presiden atau karena presidennya terlalu sibuk sehingga kemudian tidak dilimpahkan ke peraturan presiden kalau peraturan peraturan itu berisat peraturan kebijakan ya itu boleh presiden melimpahkan kepada peraturan menteri tapi kalau dari undang-undang ya mestinya kan lalu cincangnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden permasalahannya secara perundang-undang sebetulnya tidak hanya lepas dari situ sekarang ini banyak undang-undang yang sebetulnya materinya sebetulnya nggak perlu dengan undang-undang saja bisa bisa dibentuk dengan peraturan presiden saja tetapi semua orang pengennya diatur dengan undang-undang jadi karena undang-undang itu sudah teknis kalau dilimpahkan beberapa PP dan perpres teknis juga yaudah dilimpahkan ke peraturan menteri saja itu karena undang-undang pembentukan perundang-undangan itu menyatakan dalam pasal 8 ya jadi kalau Anda melihat pada pasal pasal 10 undang-undang pembentukan peraturan perundangan di sana dikatakan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi ABCD E itu menyatakan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat nah pemenuhan hukum dalam masyarakat ini di pikiran oleh orang pokoknya kami perlu diatur maka aturlah dengan undang-undang nah jadi kalau hal-hal yang sangat remeh-temeh kemudian diaturnya dengan undang-undang maka undang-undang itu akan mengatur hal-hal yang bersifat teknis kalau sudah diundangnya bersifat teknis nanti bagaimana kalau diatur lagi dengan PP nanti teknis juga ke PRP teknis juga ya langsung aja ke peraturan menteri nah ini hal yang tidak tepat karena materi muatan undang-undang harusnya hal-hal yang betul-betul memang dia menjadi materi muatan undang-undang nah tapi kalau Prof Hamid Atamimi dulu melihat pada kenapa kita pakai materi muatan undang-undang karena yang namanya pemahaman kita dalam undang-undang itu adalah pemahaman yang material hat material which work rate artinya apa yang harus dituangkan dalam undang-undang maka itulah harus undang-undang bukan hat formula which work rate artinya bukan pemahaman undang-undang yang formil kalau pemahaman undang-undang yang formil berarti apapun juga masalahnya kalau diatur dengan undang-undang ya itu pemahaman yang formil permasalahnya sekarang kelihatannya dengan konstitusi perubahan ini hat material which work rate itu kemudian sudah bergeser ke hat formula which work rate jadi apapun masalahnya pokoknya jadi undang-undang ya sudah jadi undang-undang padahal dia adalah hal-hal yang bersifat teknis sedangkan kalau yang dulu maka materi muatan undang-undang itu betul-betul yang dia harus dengan undang-undang karena dulu kita bisa melihat undang-undang dasar sebelum perubahan itu hanya ada 8 materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang dan beberapa hal yang perlu dalam konstitusi kita yang lama itu hanya 18 hal yang dinyatakan strategas perlu dibentuk dengan undang-undang tapi kalau kita melihat undang-undang dasar perubahan maka sekarang ada 43 hal yang mendelegasikan langsung pada undang-undang dan kemudian ada pasal hak asasi manusia dari 28A sampai 28J sehingga apapun orang kemudian mengatakan ya ini hak asasi kita padahal hak asasi itu bisa dibedakan antara yang dirigible dan non-dirigible rights nah ini yang kita sekarang tidak membedakan sehingga banyak undang-undang karena sifatnya teknis yaudah limpahkannya jangan PP jangan Perpres langsung Peraturan Menteri nah ini kan kita kembali pada sistem parlementer ini yang sebetulnya yang harus diformulasikan kembali kalau kita membentuk undang-undang yang jelas maka kalau ada sanksi bidananya ya jelas itu harus dengan undang-undang kalau mewasifkan sesuatu orang harus bayar sesuatu harus dengan undang-undang tapi yang hal-hal yang sepele tidak perlu dengan keputusan Presiden atau peraturan Presiden pun cukup tapi undang-undang dasar juga sudah berubah ada pasal 28A sampai 24C 43 pasal yang melimpahkan langsung pada undang-undang dan pasal 10 undang-undang P3 pembentukan perundang-undangan juga menyatakan segala kebutuhan hukum dalam masyarakat jadi silahkan Anda semuanya kalau Anda pengen diatur apa saja yang diatur ya jadikanlah undang-undang begitu kan nah ini yang kemudian ya kalau undang-undang sudah teknis terus gimana masuk limpahnya ke PPP dan Perpres nah limpahnya ke peraturan Menteri padahal peraturan Menteri itu sebetulnya umumnya kalau ada peraturan Presiden yang sifatnya peraturan kebijakan karena urusan pemerintahan yang tidak perlu diatur dengan undang-undang maka pemerintah Presiden boleh mengaturnya dengan peraturan kebijakan suatu bullet sehingga itu kemudian dilimpahkan pada Menteri nah sekarang kalau kita tidak justru kita sekarang dari undang-undang alasannya adalah kalau membuat PP kan sulit karena harus kumpul semua lembaga terkait kalau dari Presiden juga sulit ya sudah lah Menteri saja nah oleh karena semua dilimpahkan pada peraturan Menteri maka selama ini Menteri-Menteri itu tidak ada koordinasi dengan kementerian yang lain maka visi-misinya sendiri-sendiri sehingga ada pertentangan itu ini yang sebetulnya apa kita sudah mengubah tanpa mengubah konstitusinya tapi dengan hal-hal yang kita laksanakan ini itu terjadi ya saya rasa itu untuk saya terima kasih baik terima kasih banyak Prof. Maria atas pemaperannya semoga menjawab ya tadi kepada Mas Kurnia dan yang tadi bertanya mengenai sistem parlementer selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Susi untuk menjawab terima kasih Mbak Gina beberapa tadi yang sudah dijawab oleh Prof. Maria saya tidak akan ulangi terutama mengenai pengundangan tadi ya saya ingin memulai dari statement saya yang mengatakan bahwa kita menggunakan metode omnibus di dalam pembentukan undang-undang cipta kerja itu pada dasarnya adalah sebuah transplantasi metode jadi metode itu kita ambil dari praktek negara-negara lain kita transplantasikan begitu saja di dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya sistem pembentukan undang-undang karena saya tidak tahu meskipun sudah banyak yang mengatakan bahwa metode omnibus ini juga akan digunakan di dalam pembentukan PP dan seterusnya bahkan PERDA tadi saya lihat ada pertanyaan itu nah sebagai sebuah transplantasi saya ingin mengingatkan pemikiran Alan Watson di dalam bukunya Legal Transplant Alan Watson mengatakan sebuah materi yang ditransplantasikan itu akan berhasil atau tidak itu akan sangat tergantung kepada negara penerima transplantasi itu jadi karena kita kita tahu ya kalau seperti kita mencangkokkan tanaman gitu ya kita transplankan ada tubuh organ tubuh yang ditransplantasikan maka akan ada apakah diterima atau terjadi penolakan itu akan sangat tergantung pada organ dimana materi tadi ditransplantasikan sekarang bagaimana kita lihat di Indonesia mereka yang mengatakan pro terhadap metode Omnibus mereka mengatakan bahwa di negara sistem Eropa Kontinental di negara sistem Anglo-Saxon pun dilaksanakan metode Omnibus ini tetapi mereka lupa bahwa apakah sistem perundang-undangan Indonesia saat ini fit atau tidak dengan metode Omnibus tersebut jadi kalau sistem perundang-undangan kemudian juga termasuk faktor-faktor di luar hukum itu tidak fit dengan metode ini maka saya yakin metode ini tidak akan se-efektif dari pelaksanaannya tidak akan atau tujuannya bahkan tidak tercapai sebagaimana terjadi di negara-negara lain karena ini ditransplantasikan begitu saja jadi Indonesia itu banyak sekali mentransplantasikan baik transplantasi norma transplantasi institusi dan transplantasi metode sekarang transplantasi metode pembentukan peraturan perundang-undangan nah jadi termasuk juga yang diingatkan oleh salah satu saya lupa ya artikelnya tapi yang jelas ditulis oleh Profesor Tim Linsi pemimpin saya orang seringkali lupa ketika melaksanakan transplantasi hukum atau borrowing the idea mereka tidak memperhatikan budaya hukum yang ada di negara yang bersangkutan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika terjadi overregulasi kemudian berubah menjadi harusnya diselesaikan dengan deregulasi dan deregulasi itu bukan hanya berkaitan dengan pengurangan kuantitas peraturan perundang-undangan tetapi juga berkaitan dengan kultur akuntabilitas birokrasi berkaitan dengan kultur-kultur menjauh dari legisme nah nah kalau kultur-kultur tadi tetap ada di Indonesia mau kita menggunakan metode omnibus ataupun metode apapun maka saya khawatir itu tidak akan berhasil mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi misalkan di bidang perekonomian dan lain sebagainya nah itu satu catatan saya yang pertama bahwa kita mentransplantasikan begitu saja metode omnibus tanpa memperhatikan faktor-faktor baik faktor-faktor hukum maupun faktor-faktor non-hukum itu yang pertama kemudian terhadap pertanyaan apakah penggunaan metode omnibus ini kemudian dapat diuji formalkan nanti kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan meskipun tidak mudah nanti ketika membuat permohonan ke Mahkamah Konstitusi kerugian konstitusionalnya kemudian dan lain sebagainya tapi itu adalah persoalan lain persoalan kita adalah apakah ini bisa diuji formalkan menurut saya bisa karena ada salah satu contoh saya membaca artikel yang ditulis oleh Yanif Rosnai dia menjelaskan mengenai bagaimana Mahkamah Agung Israel pernah memeriksa atau mengkritisi undang-undang yang menggunakan metode omnibus jadi di dalam putusannya ini di Mahkamah Agung di Israel jadi ada perkara Poultry Farmers Association melawan pemerintah Israel pada tahun 2004 dan pada pemeriksaan perkara itu ketika Mahkamah Agung memeriksa perkara Poultry Farmers tersebut Mahkamah Agung melakukan kritik terhadap penggunaan metode omnibus karena dia menggunakan metode omnibus sebagai bagian dari economic arrangement law jadi sebagai bagian ada economic arrangement law dan itu sudah dibuat gitu ya menggunakan metode omnibus pada ketika Mahkamah Agung memeriksa perkara itu Mahkamah Agung mengkritisi bahwa ini bertentangan atau melanggar separation of power karena Mahkamah Agungnya sangat menekankan pada separation of power itu dimana masing-masing organ negara legislatif eksekutif dan judikatif itu memainkan peran check and balances mengapa kemudian Mahkamah Agung mengatakan bahwa ini bertentangan dengan separation of power karena di dalam pembuatan undang-undang tersebut economic arrangement law tersebut itu cabang kekuasaan eksekutif cabang kekuasaan eksekutif itu sangat berperan di situ meskipun Mahkamah Agung tidak membatalkan tidak membatalkan economic arrangement law karena Mahkamah Agung di situ membuat semacam apa ya semacam sebuah prinsip bahwa ketika terjadi pembahasan sebuah rancangan undang-undang maka menurut Mahkamah Agung pihak legislatif itu harus mempunyai waktu yang cukup jadi artinya bukan hanya rakyat yang memiliki the right of participation tetapi anggota legislatif pun mempunyai right of participation dan inilah yang kemudian menjadikan principle of participation jadi di dalam pendapatnya Mahkamah Agung mengatakan di dalam pembentukan undang-undang meskipun tidak ada aturan norma yang dibentuk oleh legislatif mengenai metode omnipas tetapi tetap pembentukan itu tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi seperti yang tadi saya katakan kalau kita ingat pendapat Hatta Hatta mengatakan bahwa undang-undang itu adalah cara rakyat bagaimana dia akan diatur oleh negara atau diatur oleh pemerintah oleh karena itu ketika kita membentuk undang-undang maka prinsip demokrasi itu akan menjadi prinsip utama meskipun dia bukan menjadi satu-satunya prinsip tetapi dia akan menjadi prinsip utama jadi dikatakan bahwa Mahkamah Agung bahwa prinsip prinsip of participation itu adalah sebagai salah satu prinsip fundamental demokrasi di dalam demokrasi meskipun itu tidak ditulis jadi unwritten kata dia unwritten fundamental democratic principle and among this principle the court developed the principle of participation yang menjamin hati tiap anggota parlement Neset untuk berpartisipasi di dalam proses legislasi dan Mahkamah Agung sangat menekankan bahwa anggota-anggota parlement partisipasi anggota parlement itu tidak limited kemampuan tidak hanya dibatasi ketika anggota parlement itu secara fisik hadir jadi tidak dibatasi pada itu right of participation itu termasuk juga more broadly kata dia at least minimal ability to know what the legislation is about jadi anggota-anggota parlement itu harus memahami undang-undang ini tentang apa sih gitu loh jadi ketika mereka vote memberikan vote untuk pembahasan undang-undang ini mereka memahami apa yang mereka voting itu mereka paham gitu nah jadi right of participation itu harus diartikan dalam arti luas khususnya right of participation anggota-anggota parlement atau anggota-anggota badan legislatif bukan hanya hadir secara fisik tetapi itu sampai bahwa mereka mengetahui rancangan undang-undang yang dibahas ini tentang apa sih materinya oleh karena itu ketika nanti mereka vote mereka tahu mereka vote untuk apa nah itu right of participation nah jadi ketika putusan di Poultry Farmers Association ini mahkamah agungnya masih restrain dia tidak membatalkan not invalidated that law gitu ya karena dia akan melakukan pengujian terhadap prosedur ini secara sangat berhati-hati karena tadi seperti dikatakan oleh Prof. Maria kalau prosedurnya cacat maka akibat hukumnya itu luar biasa akibat hukumnya itu batal demi hukum bukan dapat dibatalkan tapi batal demi hukum gitu ya nah tetapi di dalam putusan yang lainnya yaitu Kwotinsky di dalam putusan Kwotinsky versus Neset mahkamah agung mengatakan bahwa enough is enough mengapa enough is enough karena seringkali kemudian badan legislatif bersama-sama dengan eksekutif melakukan pembahasan itu yang rush gitu oleh karena itu di dalam perkara Kwotinsky mahkamah agung mengatakan bahwa lu prosedurnya gak benar ini membahas sampai dengan tengah malam tidak memberikan waktu yang cukup untuk memahami maka dia putuskan itu gak bisa nah jadi praktek berbagai negara menunjukkan bahwa uji formal untuk omnibus metode omnibus ini mungkin dan ini dapat dilaksanakan oleh karena itu apa saya mengajak mulai dari sekarang kita mulai kita mulai mempelajari dengan dengan lebih baik mengenai prosedur pembentukan undang-undang prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan prosedur adalah jantungnya hukum tanpa prosedur maka tujuan hukum itu tidak akan tercapai nah itu adalah beberapa contoh termasuk juga di Afrika Selatan jadi di dalam perkara apa ya dokter for life kalau tidak salah mahkamah konstitusi Afrika Selatan memeriksa sebuah saya lupa ya apakah sudah menjadi undang-undang atau masih rancangan undang-undang tetapi dia melihat prosedurnya ada yang salah oleh karena itu mahkamah konstitusi Afrika Selatan menjalankan apa yang disebut sebagai settle practice jadi ketika dia melihat prosedurnya salah maka mahkamah konstitusi kemudian memerintahkan kepada parlemen untuk membahas kembali undang-undang tersebut nah ini ini memperlihatkan bagaimana uji formal itu dilakukan oleh berbagai pengadilan di luar negeri termasuk Kolombia kemudian Afrika Selatan kemudian juga Israel itu adalah catatan kedua mengenai metode omnibus itu apakah dia dapat diuji formil menurut saya harus diuji formil meskipun kalau di dalam undang-undang P3 tidak diketemukan metode omnibus tersebut tapi tidak menjadikan mahkamah konstitusi tidak tidak menerima permohonan uji formal karena kita tahu salah satu prinsip di dalam kekuasaan kehakiman adalah hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya nah paling tidak seperti yang tadi saya katakan di dalam pembentukan undang-undang prinsipal itu prinsipal of demokrasi prinsipal itu bisa dijadikan sebagai batu uji kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah dengan memberikan delegasi yang terlalu banyak apakah bukan berarti telah mengesampingkan kekuasaan presiden tadi Prof. Maria mengatakan jadi seakan-akan kita sudah beralih ke parlemen semuanya ini parlemen nah itulah menurut saya anomali yang pemerintah selalu mengatakan statement dimana-mana kita terjadi overregulasi overregulasi tetapi ketika kita lihat dari kita teliti ternyata overregulasi itu ada pada tataran peraturan pelaksana yaitu peraturan menteri kemudian membuat undang-undang cipta kerja dimana di dalam undang-undang cipta kerja itu banyak sekali peraturan delegasi delegated legislation nah itu kan seakan-akan kontradiksi gitu ya ada kontradiksi satu sisi mengatakan overregulasi tetapi di sisi lain justru menambah overregulasi itu melalui undang-undang nah ini menunjukkan apakah itu kemudian mengesampingkan kekuasaan presiden gitu ya nah saya melihat ada 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 sisi lain mungkin yaitu seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Maria mungkin dilihat dari prosedurnya peraturan menteri itu lebih mudah membuatnya dibandingkan dengan PP kemudian juga dengan Perpres namun saya akan melihat lagi-lagi dari prinsip demokrasi itu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ini menunjukkan ibu dan bapak bagaimana hukum administrasi negara ini berkembang luar biasa kan peraturan-peraturan itu adalah peraturan-peraturan di bidang administrasi negara gitu jadi sekarang itu peraturan-peraturan di bidang hukum administrasi negara itu berkembang luar biasa dan salah satu efeknya adalah pembentukan terhadap berbagai peraturan administrasi negara itu di luar kendali masyarakat di luar kendali rakyat oleh karena itu saya katakan terlalu banyak peraturan delegasi ke peraturan menteri yang sangat meloncat maka itu bertentangan dengan prinsip demokrasi karena peraturan itu menjadi tidak dapat dikendalikan oleh rakyat jadi ini menjadi persoalan serius menurut saya di Indonesia dan saya sepakat dengan Prof. Andri di depan bahwa bisa saja kemudian bahkan jangankan peraturan menteri PP saja bisa bertentangan dengan undang-undang dan ini sudah terjadi misalkan di dalam undang-undang keluarga negaraan di mana PP-nya di dalam undang-undang keluarga negaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran itu kan dapat mempunyai dua keluarga negaraan tetapi pada usia tertentu dia harus memilih dia akan menjadi warga negara mana undang-undang itu tidak mengatur kalau dia tidak memilih nah baru PP pelaksana undang-undang keluarga negaraan itu mengatur jika yang bersangkutan jika anak itu tidak melakukan pilihan maka dia dianggap sebagai warga negara asing nah ini kan persis seperti yang dikatakan oleh Prof. Andri dia bertentangan dan seharusnya itu adalah materi muatan undang-undang bukan materi muatan PP nah ini persoalan di Indonesia begitu begitu peraturan delegasi banyak maka peraturan-peraturan itu di luar kendali rakyat pertanyaannya adalah yang seringkali saya dapatkan bagaimana partisipasi rakyat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya PP ke bawah itu tidak mudah menurut saya berbeda dengan pembentukan dengan partisipasi pada pembentukan undang-undang dimana prosedurnya lebih terbuka kalau PP ke bawah itu kan prosedurnya itu tidak terbuka menurut saya prosedurnya sangat tertutup nah bagaimana kemudian rakyat bisa mengendalikan pasti rakyat itu tidak bisa mengendalikan oleh karena itu apa yang bisa dilakukan oleh rakyat hanyalah represif jadi ketika peraturan itu sudah berlaku kemudian dianggap merugikan baru kemudian rakyat itu bisa challenge ke pengadilan nah itu kan represif kalau undang-undang kan preventif kita bisa gitu ya jadi seperti pembentukan undang-undang cipta kerja ketika teman-teman buruk itu melakukan kritik yang luar biasa gitu ya kemudian mereka baru didengar kalau undang-undang memungkinkan untuk itu tapi kalau persoalannya kalau peraturan oleh karena itu menurut menurut saya ini patut kita pertanyakan apa yang terjadi di apa namanya di pembahasan undang-undang itu kok peraturan delegasinya meloncat begitu banyak ke peraturan menteri berarti tidak tepat ini politik perundang-undangannya jadi politik perundang-undangan yang ada di undang-undang cipta kerja itu tidak jelas dan sangat terlihat politik perundang-undangannya itu adalah heavy jadi memang di mana-mana di berbagai negara delegasi itu selalu dihadapkan dengan prinsip demokrasi demikian Mbak Gina yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih terima kasih banyak Prof. Susi atas jawabannya semoga menjawab Mas Kurnia Mas Rian dan Mas Dhani juga tadi Prof. Susi menarik mengatakan bahwasannya ini tidak terbuka dan peraturannya sangat terburu-buru tidak hanya undang-undang tetapi juga peraturan pelaksananya yang harus selesai dalam tiga bulan dan kita rakyat atau saya pikir semuanya kebingungan ketika dibilang sudah diundangkan tetapi ketika kita mengakses JDIH ataupun situs-situs portal pemerintah lainnya tidak bisa diakses seperti itu nah itu baru pertama lalu kemudian tadi Prof. Susi menarik juga mengatakan ketika prosedurnya itu sudah salah ya prosedur membentukkan peraturan perundang-undang merupakan jantung dari hukum dan anggota parlemen itu harus memahami betul apa yang mereka bahas dan mereka vote kita ingat gitu beberapa fraksi itu tidak tahu ketika ada pasal selipan mengenai klaster pajak dalam undang-undang cipta kerja nah itu kan menarik gitu ya nah dan tadi menjawab juga ya bahwasannya ketika tidak ada alasan bagi MK untuk menolak perkara dan ketika uji formilnya itu dimungkinkan dan dinyatakan cacat maka implikasinya adalah batal demi hukum lalu ada pertanyaan lanjutan gitu dari Mas Rian apakah batal demi hukum itu masih perlu harus dinyatakan secara tegas oleh suatu lembaga seperti MK atau bisa begitu saja secara otomatis batal karena kita terbuka mengetahui mengenai prosedur pembentukan peraturannya yang kita anggap cacat formil itu pertanyaan pertama Prof ya lalu kemudian ada pertanyaan lanjutan kita masih buka sesi pertanyaan lanjutan adalah selanjutnya dari Bapak Soni Maulana maka dari berbagai pemaparan yang Prof sampaikan maka permasalahan overregulasi yang ada pada level peraturan pelaksana ini dengan demikian berbagai pembentukan undang-undang citaker dan peraturan pelaksananya sebagai upaya deregulasi telah salah sasaran saya pikir ini sudah terjawab tapi sepertinya kita ingin mendengar penegasannya lebih tegas itu yang pertama dari Bapak Soni Maulana kemudian ada pertanyaan yang kedua menarik dari Bapak Ridwan Tuan Hunse beliau merupakan perancang peraturan perundang-undangan dari DPDRI beliau menanyakan menurut pandangan beliau dari undang-undang citaker itu tidak dapat dilihat sebagai cara untuk menderegulasi peraturan yang ada tetapi teknik omnibus ini hanya digunakan untuk menyeragamkan pengaturan yang ada dan tidak untuk menggantikan regulasi yang ada dan ataupun justru menambahkan pengaturannya bahkan di dalam undang-undang citaker ini justru memunculkan overregulasi kembali karena undang-undang tersebut tidak menghapus atau mengganti undang-undang yang sudah ada bahkan mendelegasikan kembali ke aturan-aturan teknis lainnya undang-undang citaker yang dimaksudkan sebagai cara menderegulasikan justru hanya mencabut dua undang-undang yang pertama adalah undang-undang gangguan dan undang-undang wajib daftar perusahaan mohon tanggapan dari para narasumber apa yang kiranya bisa menjadi pelajaran berharga dari metode penyusunan omnibus ini karena mengingat di prolegnas 2021 sudah banyak antri rancangan undang-undang yang juga akan menggunakan metode omnibus itu yang kedua dari Bapak Ridwan selaku perancang PUUDPDRI saya pikir ini bisa menjadi jawaban Prof Maria maupun Prof Susi bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi beliau-beliau selaku perancang lalu ada juga pertanyaan dari Mbak Kadek Yuliana yang juga selaku perancang peraturan perundang-undangan beliau ingin menanyakan apakah dari teknis penyusunan atau pembentukan PUU memang terdapat kebimbangan atas teknik omnibus law yang dalam lampiran 2 undang-undang 12 2011 tidak dikenal metode tersebut dan akhir-akhir ini metode omnibus ini juga akan diterapkan dalam peraturan daerah mohon pencerahannya apakah teknik ini dapat diterapkan dalam pembentukan perda kemudian dalam teknis pembentukan khususnya penyusunan dasar hukumnya bagaimana cara menyusun atau menuliskan dasar hukum undang-undang yang telah diubah dengan undang-undang cipta kerja contohnya dalam pencantuman undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang juga telah diubah dengan cipta kerja ini menarik ya tadi Mbak Kadek juga meminta tips bagaimana penulisan yang tepat seperti itu dan yang terakhir adalah pertanyaan dari Bapak Subhan Hamonangan beliau menanyakan tadi profesor menyatakan pendelegasian dari undang-undang yang melangkahi tahapan yang seharusnya dari undang-undang keperaturan menteri dan dari pengalaman saya melakukan kajian beberapa kementerian selalu mengatakan bahwa mereka harus memiliki peraturan menterinya sebelum melaksanakan undang-undangnya dan hal ini karena hal ini berkaitan dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran jadi secara lebih teknis seperti itu bagaimana pendapat Prof atas hal tersebut kira-kira begitu Prof. Lusi dan Prof. Maria ada ada empat lima tadi ya pertanyaannya mulai dari apakah harus dinyatakan secara formil batal demi hukum apakah memang ini upaya untuk menderegulasi telah jelas salah apa tadi tipsnya metode penggunaan omnibus dalam antrian prolegnas maupun perda dan bagaimana tadi ya kita butuh peraturan teknis untuk kuasa pertanggung jawaban anggaran silahkan Prof. Maria berkenankah untuk menjawab duluan Prof ya apakah bisa kemudian kita menyatakan bahwa satu peraturan itu batal demi hukum kalau suatu peraturan batal demi hukum kita menyatakan ya undang-undang cipta kerja itu batal demi hukum siapa yang menyatakan ya kan kan itu sudah ditetapkan dan diundangkan ya jadi harus ada suatu keputusan bahwa itu kemudian batal demi hukum tidak mungkin kita langsung tanpa suatu proses suatu prosedur kemudian langsung dinyatakan batal demi hukum dan kita tidak melaksanakan begitu tidak mungkin harus keputusan kemudian kalau apakah undang-undang cipta kerja ini salah sasaran ya mungkin saya tidak tahu bagaimana bagaimana dulu prosesnya begitu ya tau-taunya masuk kemudian dalam proleksas kemudian ada undang-undang dulu malah namanya kan lapak apa bukan langsung cipta kerja ya namanya dulu cipta ker ya cipta lapangan kerja cipta lapangan kerja cilaka cilaka karena kemudian semua orang protes undang-undang cilaka ya kemudian jadi cipta kerja saja gitu ya mungkin saya tidak tahu kalau tadi dikatakan bahwa di dalam sistem civil saja juga bisa kadang-kadang memakai omnibus law ya di Belanda pun ada undang-undang tentang lingkungan hidup yang banyak ada di sana kemudian mereka menggabungkan dalam yang namanya om keeping sweat tapi setelah itu disahkan dan diundangkan dia memberikan waktu yang cukup lama hampir 3 tahun dan baru sekarang tahun 2021 itu berlaku jadi mereka semua kemudian membuat undang-undang om keeping sweat tersebut kemudian dia menyebutkan berlakunya nanti berlaku efektifnya itu nanti nah kalau kita kan tidak undang-undang cipta kerja ini kemudian berlaku segera nah ini kan menjadi aneh mestinya dengan suatu metode yang baru apalagi kita belum pernah mempunyai itu jadi mungkin ya kalau saya tidak tahu apakah dulu ingin seperti bikin penyederhana atau diregulasi seperti paket oktober yang lalu tapi kemudian ini di tingkat yang lebih tinggi dulu hanya peraturan menteri peraturan menteri kemudian menjadi peraturan presiden itu mudah karena menteri-menteri itu kan di bawah presiden jadi kalau dijadikan satu yang menteri-menterinya akan terlibat itu tapi ini kan undang-undang dan permasalahannya adalah yang diambil itu kan tidak seluruh undang-undang kalau orang menyatakan ini sering terjadi ada contoh-contoh yang hampir mirip seperti itu tetapi bukan dari pasal-pasal tertentu yang diambil misalnya undang-undang nomor 9 tahun 65 itu memberikan suatu pastian karena pada waktu itu banyak penetapan presiden dan peraturan presiden yang berlaku zaman order lama itu sangat banyak dia dipentuk oleh presiden sendiri dan kemudian itu dianggap bahwa itu melanggar perundangan kita kok presiden membuat suatu penetapan presiden atau peraturan presiden dengan suatu sanksi pidana seperti undang subversius segala macam itu sehingga dengan undang-undang nomor 9 tahun 65 itu kemudian ada penggolongan 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 1 A dan B misalnya penpres dan perpres yang kemudian langsung berlaku sebagai undang-undang dan itu hanya satu undang-undang kemudian di golongan 2 2 A dan 2 B itu penpres dan perpres yang tetap berlaku sebagai undang-undang tapi yang kondisional yang kondisional artinya bahwa dia tetap berlaku sebagai undang-undang tapi dia segera harus diubah begitu nah segera dia harus diubah ini kan harus melihat bahwa cikal bakalnya dari penpres dan perpres itu kemudian kalau dengan undang-undang 965 ini kemudian penpres itu disebutnya dengan undang-undang nomor sekian garis miring PNPS atau PRPS kalau itu perpres dan tahun berapa begitu nah itu bisa terjadi tetapi kemudian permasalahannya adalah apakah kemudian yang sudah dilimpahkan atau digantikan menjadi undang-undang yang kondisional itu kemudian cepat selesai atau tidak Anda melihat bahwa sejak tahun 69 sampai sekarang 65 dari undang-undang nomor 9 tahun 65 dari tahun 65 sampai sekarang itu ada undang-undang yang sifatnya kondisional sampai sekarang masih berlaku yaitu undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama Anda bisa bayangkan dari 65 sampai sekarang itu tetap menjadi undang-undang PNPS berarti perintah untuk segera memperbaiki undang-undang itu tidak terjadi begitu kan atau juga kalau orang dan itu seluruh undang-undangnya dan golongan ketiga itu diserahkan pada pemerintah apakah dia akan dicabut apakah dia dinaikkan jadi peraturan presiden atau keputusan presiden pada waktu itu dan sudah tapi yang undang-undang yang kondisional itu sampai sekarang masih ada dari 65 sampai sekarang coba Anda bayangkan tadi saya mengatakan dari undang-undang jaman India Belanda 1865 1816 sampai sekarang kita masih pakai KUH Pidananya Belanda tersemahannya pun juga terseman bukan perintah ada undang-undang PNPS undang-undang 965 ini menyatakan undang-undang tentang penudaan agama itu harusnya sudah jadi undang-undang apalagi konstitusi kita pun sudah berubah tapi sampai sekarang masih ada tapi yang kemudian dijadikan jadi apa jadi undang-undang atau undang-undang kondisional itu keseluruhan undang-undang tersebut keseluruhan PENPRES tersebut sama juga kalau orang membayangkan ada TAP 1 tahun 2003 tentang evaluasi terhadap 139 TAP MPR itu semua dilakukan oleh MPR tapi MPR menggolong-golongkan ini TAP yang sudah tidak berlaku karena sudah selesai ini TAP yang berlaku sampai terbentuknya undang-undang ini TAP MPR ini berlaku setelah ganti pemerintahan dan sebagainya dan dari semua TAP MPR itu semuanya utuh tidak dikurangi jadi sampai sekarang itu masih ada 14 TAP MPR yang secaya daya laku dia masih ada dan bahkan ada yang mungkin tidak mungkin bisa dicabut tentang demokrasi ekonomi TAP etika berbangsa itu sesuatu yang promosanya seperti kalimat makalah begitu tidak dengan pasal-pasal itu sulit untuk dirubah apalagi jadi undang-undang tidak bisa dilaksanakan begitu saja itu TAP-TAP itu secara keseluruhan dinyatakan berlaku atau dinyatakan tidak berlaku komnibus yang kita bentuk ini kan tidak seperti itu kita ambil pasal-pasal dari sebagian undang-undang yang ada kemudian kita satukan dalam undang-undang ini sehingga kalau nanti undang-undang yang ada itu kemudian diubah kemudian akan berdampak juga terhadap pasal-pasal yang diubah dalam undang-undang cipta kerja ini apalagi kalau undang yang ada itu kemudian diganti dengan undang-undang yang baru apakah pasal-pasal yang dalam undang-undang cipta kerja ini diambil dalam undang-undang yang baru itu atau dibiarkan di sana ini sehat teknik perundang-undang menjadi suatu permasalahan walaupun kalau kita melihat seperti negara-negara Eropa Kontinental yang kita telah dani itu juga terjadi seperti di Belanda saya tadi katakan dengan Om Kivik Sued itu juga ada tetapi dia memberikan waktu yang sangat lama untuk kapan berlakunya sehingga dia bisa melihat apakah ini tepat atau tidak dan sebagainya kalau kita kan tidak jadi ini yang perlu kita lihat dan apakah strategis perundang-undang ada kebimbangan saya tidak tahu kebimbangan atau tidak tetapi pada waktu undang-undang itu diajukan oleh Presiden kemudian DPR langsung kemudian menanggapi dan kemudian juga melakukan pembahasan-pembahasan walaupun juga pembahasannya lebih banyak juga secara virtual karena kadang-kadang kita kan pada waktu masa pandemi ini agak sulit tapi kita juga tidak tahu bagaimana prosesnya dikatakan bahwa ada pembahasan-pembahasan yang secara terbuka dan kemudian juga secara online dan offline terjadi tapi bagaimana kualitasnya bagaimana atau berapa banyak yang offline atau online kita juga tidak tahu persis tapi akhirnya itu memang kemudian disahkan dan diundangkan begitu bagaimana kalau kita menulis dasar hukum undang-undang yang sudah diubah dengan cipta kerja kita mesti tergantung bahwa kita tentu menyatakan undang-undang yang pertama dasar hukumnya kita misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja mestinya itu harus dirumuskan dengan lembara negara dan tambahan lembara negaranya masuk di sana kalau hanya dua undang-undang itu masih lumayan tapi bagaimana kalau kemudian sudah perubahan keberapa atau begitu sudah diubah kemudian diubah kembali disini memang harus kita lihat kembali kalau memang kita mau seperti ini harus kita rumuskan kembali bagaimana kita merumuskan secara teknis perundang-undangan karena kalau dalam dasar hukum itu kan lembara negara dan tambahan lembara negara juga harus dirumuskan jadi itu judulnya sangat panjang dasar hukumnya menjelaskan panjang jadi kalau belum tahu kita kalau kita melihat dalam undang-undang cipta kerja memang ada beberapa langsung dirumuskan dalam konsideransnya langsung menyatakan undang-undang ini seperti tadi yang saya jelaskan undang-undang itu langsung menyatakan bahwa dengan pasal sekian dan pasal 185 ayat 1B undang-undang cipta kerja maka diubah menjadi undang-undang ini gitu ya nah nanti kalau itu diubah lagi undang-undangnya saya nggak tahu apakah undang-undang cipta kerja nanti juga akan diubah saya membayangkan kalau undang-undang cipta kerja ini beberapa pasal-pasal dari kluster-kluster yang ada atau sektor-sektor yang ada diajukan ke mahkamah konstitusi tentunya mahkamah konstitusi mengatakan pasal sekian undang-undang ketenaga kerjaan misalnya yang ada dalam undang-undang cipta kerja itu bermasalah dan permohonnya dikabulkan maka itu kan menjadi sulit juga bahwa kemudian oh pasal sekian undang-undangnya nggak ada lagi kalau sudah dikabulkan kan berarti undang-undang pasal itu tidak berlaku lagi gitu ya nah nanti undang-undang kita mau mengubahnya di undang-undang perubahan undang-undang cipta kerja atau pada undang-undang yang eksisting undang-undang yang yang asalnya gitu ini kan yang menjadi perlibatan lagi nanti bagaimana kalau kita nggak tahu putusan mahkamah konstitusinya selalu kan bisa menolak kalau menolak nggak masalah semuanya biasa tapi kalau ada pengujian material terhadap pasal-pasal suatu undang-undang yang adalah undang-undang cipta kerja itu dikabulkan oleh MK maka tentunya kan pasal itu menjadi nggak berlaku gitu kan nah nanti bagaimana merubahnya itu apakah dengan undang-undang perubahan undang-undang cipta kerja nah itu perlu kita pikirkan kembali jadi saya juga masih berpikir-pikir nanti gimana ya bikinnya karena hal-hal ini kan belum pernah ada ya dan kita tentu harus melihat secara efektif itu bisa kita lakukan dan tidak berdampak dengan yang lain-lainnya ya kemudian kalau tadi dikatakan ya biasanya ada undang-undang kemudian ada peraturan kenapa terus peraturan menteri karena kemudian harus ada anggaran dulu loh gimana kan kalau undang-undang itu peraturan pelaksanaannya menurut konstitusi kan peraturan pemerintah bukan menteri gitu kan bahwa nantinya kalau kemudian peraturan menteri itu kan tentunya ada kalau peraturan kalau peraturan pemerintah itu kan dibuat bukan hanya kalangan di seknek saja kementerian-kementerian yang terkait dengan undang-undang itu kan itu dia juga ikut membahas gitu kan anggarannya ya anggarannya tidak langsung untuk peraturan menterinya tapi bagaimana untuk pembahasan peraturan pemerintah tadi ya kan kalau untuk anggaran itu masih bisa dipermasalahkan bahwa kementerian itu setiap tahunnya dapat anggaran berapa dalam ABDN karena salah satunya untuk membahas PP PP apapun juga ya bukan kemudian peraturan menterinya ada dulu karena kaitan dengan anggaran peraturan menteri itu kan sudah jauh kaitannya dengan undang-undangnya jadi undang-undang itu kalau delegasi langsung itu ke PP delegasi kemudian sub-delegasi ke peraturan presiden jadi dari undang-undang ke peraturan menteri itu suatu kesalahan fatal ya itu dalam sistem parlementer ya nah jadi seharusnya itu kemudian yang harus disikapi sekarang jangan semua undang-undang dilimpakan ke peraturan menteri karena dengan dilimpakan dari undang-undang ke peraturan menteri presiden itu nggak punya keundangan apa-apa lagi jadi menterinya yang jalan sendiri begitu kan padahal menteri-menteri itu adalah pembantu-pembantu presiden gitu sehingga kalau menteri-menteri itu salah kan yang menanggung juga presidennya nantinya nah ini hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita perbaiki kembali jangan semua dilimpakan oleh peraturan menteri nah bagaimana kemudian kita membuat undang-undang cipta kerja ini karena presiden yang menanggung dulu semua peraturan-peraturan menteri ini saling tumpang tindi inkonsisten karena menterinya punya visi-visi sendiri kita buat undang-peraturan cipta kerja tapi kemudian semua PP-nya melimpakan lagi kepada peraturan menteri kan sama saja jadi perbaikannya dimana penyerdana dimana jadi ini yang harus kita lihat kembali jangan sampai kemudian kita membuat undang-undang yang begitu banyak ya mengeluarkan anggar yang banyak tapi kemudian nggak bisa dilaksanakan dengan baik saya rasa itu Gina baik terima kasih banyak Prof. Maria semoga tadi menjawab ya beberapa pertanyaan yang telah dimukakan oleh Bapak Ibu para peserta diskusi pada siang hari ini selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Susi untuk menjawab pertanyaan yang pertama apakah undang-undang cipta kerja itu kalau dia memang melanggar prosedur dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tadi saya sampaikan kalau dia melanggar prosedur maka dapat dinyatakan batal demi hukum dan yang menyatakan batal demi hukum itu haruslah sebuah putusan adalah putusan pengadilan menurut saya jadi memang harus pengadilan lah yang akan memberikan putusan karena begini kalau saya bicara mengenai fungsi makamah konstitusi di berbagai negara itu ada beberapa fungsi yang pertama adalah the fate of force kemudian the guardian of the constitution kemudian the apa namanya institutional interlocutor dan lain sebagainya nah dalam fungsi sebagai the fate of force jadi makamah konstitusi menjalankan perannya sebagai pengimbang jadi apa yang sudah dibuat oleh badan legislatif dan badan eksekutif gitu ya apalagi di Indonesia presiden itu kan juga mempunyai fungsi legislatif jadi fungsi dia bukan anggota dia bukan badan legislatif presiden itu tetapi dia dapat dia terlibat di dalam pembentukan undang-undang jadi dia mempunyai fungsi legislatif disini oleh karena itu seperti yang tadi Prof. Maria katakan kalau dari aspek pembentukan undang-undang Indonesia itu menganut separation of power atau tidak gitu sebetulnya menurut saya dari perspektif pembentukan undang-undang Indonesia itu tidak menganut separation of power tapi distribution of power karena presiden itu ikut di dalam pembentukan undang-undang jadi sangat berbeda dengan Amerika dimana presiden tidak ikut serta di dalam pembentukan undang-undang gitu ya nah di dalam konteks itu maka ketika ada permohonan kepada makamah konstitusi maka makamah konstitusi disitu bertindak sebagai the veto force dialah yang dalam tanda putih seperti memveto gitu memveto putusan dari cabang-cabang kekuasaan atau badan-badan politik gitu ya kan undang-undang itu kan produk dari badan politik jadi kalau makamah konstitusi melihat bahwa prosedurnya ini cacat gitu maka makamah konstitusi dapat menyatakan batal demi hukum karena memang itu implikasinya oleh karena itu yang tadi saya katakan prosedur is the heart of the law persoalannya adalah batu uji apa yang akan digunakan oleh makamah konstitusi ketika melakukan uji formil gitu kita masih ingat ketika makamah konstitusi menjalankan memberikan putusan pada pengujian undang-undang makamah agung gitu ya makamah konstitusi menyatakan bahwa betul prosedurnya cacat tetapi pasal ini memberikan manfaat nah jadi lagi-lagi pengujiannya formal tapi uji batu ujinya itu menggunakan norma gitu jadi tidak hanya semata-mata prosedur nah ini nanti akan dikembarikan kepada makamah konstitusi batu uji apa yang digunakan oleh makamah konstitusi apakah batu ujinya itu memang pure prosedur ataukah pertimbangan pertimbangan bahwa norma ini telah memberikan manfaat itu juga digunakan sebagai batu uji oleh MK nah itu adalah persoalan lain gitu ya jadi ketika nanti dilakukan uji formal tapi saya sepakat dengan Prof. Maria bahwa ketika satu undang-undang itu dinyatakan batal demi hukum maka itu harus dinyatakan oleh sebuah keputusan pengadilan karena pengadilan seperti tadi dia bertindak sebagai pengimbang dalam hal ini sebagai the veto force kemudian pertanyaan mengenai kalau begitu undang-undang cipta kerja salah sasaran dong tidak bisa melakukan deregulasi maka persis seperti yang tadi Prof. Maria katakan apa sih sebetulnya tujuan pembentukan undang-undang cipta kerja ini kalau kita bicara mengenai fungsi undang-undang atau fungsi peraturan perundang-undangan maka dia punya fungsi internal dan fungsi eksternal sebetulnya fungsi internal itu adalah bagaimana fungsi undang-undang itu sebagai subsistem dalam hal ini hukum perundang-undangan terhadap sistem-sistem yang lain jadi misalkan ada fungsi ada fungsi pembaharuan atau penciptaan hukum kemudian ada fungsi integrasi pluralisme hukum ada fungsi kepastian hukum gitu ya nah kalau dilihat dari fungsi-fungsi internal ini apakah memang undang-undang cipta kerja itu sudah memenuhi fungsi-fungsi internal itu terutama fungsi kepastian hukum kemudian dari fungsi eksternal fungsi eksternal peraturan perundang-undangan itu dikatakan sebagai fungsi sosial peraturan perundang-undangan yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan itu menjalankan fungsinya terhadap lingkungan dimana dia berlaku jadi bagaimana apa undang-undang cipta kerja itu bisa gak dia memberikan fungsi yang bermanfaat misalkan untuk buruh jadi bukan hanya untuk pengusaha jadi janganlah kemudian kita selalu memberikan karpet merah kepada investor dan lain sebagainya pelajaran dari pengalaman order baru dimana ekonomi itu menjadi titik berat dari pembangunan yang diharapkan akan menetes menetes ke bawah tapi ternyata kan tidak juga berhasil seluruhnya jadi janganlah kemudian kita mengulangi kesalahan yang terjadi pada masa order baru dengan memberikan stressing bahwa ekonomi itu harus ke depan dibandingkan dengan hukum nah kemudian bagaimana jadi saya melihat kalau fungsi eksternal dari undang-undang cipta kerja ini sangat sangat heavy pada fungsi kemudahan dan fungsi kemudahan itu adalah fungsi yang diberikan khusus pada mereka yang akan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas di ekonomi kemudian industri bisnis dan lain sebagainya gitu ya nah jadi kalau dilihat dari fungsi itu apakah fungsi-fungsi yang diembang oleh undang-undang cipta kerja itu mampu mencapai tujuan pembentukannya lagi-lagi kita tidak tahu tujuan pembentukannya sebetulnya kan politik politik hukum atau politik perundang-undangannya itu kan bisa dilihat dari undang-undang cipta kerja itu nah nanti dari situ kita akan bisa melihat apa betul gitu ya tujuannya itu seperti untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan lain sebagainya karena bagi saya pembentukan undang-undang cipta kerja itu sebagian besar itu di latar belakangnya atau diargumentasikan oleh klaim tapi gak ada evidence gitu loh jadi sudah saatnya menurut saya pembentukan undang-undang itu seperti di kedokteran yaitu evidence-based bukan claim-based gitu jadi saya selalu mengatakan saya mengutip pendapatnya apa quote dari Carl Sagan gitu ya bahwa extraordinary claims need extraordinary evidence jadi kalau pembentuk undang-undang melakukan klaim bahwa pembentukan undang-undang cipta kerja itu untuk kesejahteraan rakyat maka buktikan dengan evidence evidence yang sangat kuat yang sangat membantu gitu jadi kita tahu naskah akademik itu kan ada dampak dan lain sebagainya nah itu harusnya berdasarkan evidence base gitu oleh karena itu pembentuk undang-undang tidak bisa lagi melakukan klaim-klaim tertentu gitu nah di dalam prosedurnya saya melihat bahwa seharusnya dua yang harus diperhatikan gitu ya legitimacy and rational acceptability nah pembentuk undang-undang itu seringkali hanya mengedepankan legitimasi bahwa mereka itu adalah badan yang mempunyai legitimasi tinggi untuk membentuk undang-undang karena legitimasi itu mereka dapatkan dari undang-undang dasar tapi mereka tidak pernah atau jarang sekali berpikir mengenai rational acceptability artinya apakah materi-materi muatan itu dapat diterima secara rasional terutama oleh para pembentuk undang-undang gitu nah ini yang tadi saya katakan kenapa Carlo mengatakan bahwa produk dari apa badan legislatif gitu ya the product of the legislative menurut dia not yet law jadi belum jadi hukum jadi nanti jadi tidak bisa dikatakan dia sebagai already law tapi menurut Carlo itu masih not yet law nah kalau kita bicara mengenai prosedur sekarang prosedur pembentukan gitu ya dimana evident base itu berada evident base itu berada seharusnya pada saat proses drafting karena pada saat proses drafting disitu yang siapa pemain yang paling dominan bukan anggota DPR bukan politisi seharusnya yang paling dominan itu adalah profesional hukum disitu termasuk para akademisi hukum para teori tisi hukum dan lain sebagainya profesi-profesi hukum itu mereka adalah pemain dominan disitu di dalam proses drafting itu nah persoalannya kan setelah selesai proses drafting itu kemudian masuklah disitu proses politik karena memang final say-nya itu ada di orang-orang politik itu ya nah ini yang perlu di apa kita mulai rombak cara berpikir kita dengan melakukan pendekatan pembentukan undang-undang itu didekati selain dari ilmu perundang-undangan juga dari teori-teori hukum jadi makanya yang Wittgenz itu kan banyak sekali menulis mengenai legis prudent study jadi kalau kembali kepada pertanyaan apakah undang-undang cipta kerja itu tidak tidak mampu melakukan deregulasi menurut saya iya dia tidak mampu melakukan deregulasi mengapa tidak mencoba terlebih dahulu kita melakukan consolidated jadi consolidation gitu ya jadi undang jadi peraturan-peraturan yang di dalam satu bidang itu dikonsolidasikan terlebih dahulu tanpa mengubah peraturan jadi semacam itu cara untuk jalan nanti untuk menuju ke kodifikasi meskipun kita mengetahui bahwa politik hukum Indonesia akan melakukan mungkin melakukan kodifikasi untuk bidang-bidang hukum tertentu jadi daripada kita mentransplantasikan sebuah metode yang sama sekali asing bagi kita sama sekali kita belum pernah mempunyai pengalaman gitu ya jadi try and errornya itu besar sekali dan berbahaya gitu melakukan menggunakan sebuah metode di mana metode ini masih asing atau kurang gak familiar dengan sistem atau dengan sistem perundang-undangan di Indonesia demikian mbak yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Maria terima kasih terima kasih banyak Prof. Susi Dwi Haryanti atas pemaparannya semoga menjawab secara holistik dan menyempurnakan berbagai jawaban yang tadi telah disampaikan Prof. Maria atas lima penanya kita tadi maka dengan berakhirnya sesi diskusi dan tanya jawab ini berakhir pula secara resmi diskusi kita mahasiswa bertanya guru besar yang menjawab namun sebelum menutup izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan yang saya highlight dalam diskusi ini yang pertama adalah hyperregulasi itu ditemukan di banyak peraturan pelaksana dan solusi dari hyperregulasi itu tentu dengan menderegulasi di peraturan pelaksananya dan metode omnibus yang dipilih pemerintah dalam implementasinya tidak bertujuan untuk mempurnudah atau simplifikasi dan justru mempersulit baik kemudian pembacaannya menyulitkan sistem dan juga menimbulkan berbagai permasalahan di praktik hukumnya dan melanjutkan ketidaktertiban dalam kesesuaian materi muatan dan bentuk peraturan di Indonesia yang ketiga arah undang-undang dan berbagai peraturan pelaksana dalam undang-undang cipta kerja ini menguatkan kita ke dalam sistem parlementer dan karena begitu banyak mengamanatkan atau mendelegasikan ke dalam peraturan menteri dan bukan pemerintah ataupun peraturan presiden yang keempat pembatalan dari undang-undang dan peraturan pelaksana ini tentunya harus dituangkan dalam bentuk keputusan ataupun putusan pengadilan yang tentu harus diajukan oleh masyarakat ke pengadilan dan yang terakhir adalah harus ada bukti yang kuat atau strong evidence dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam undang-undang cipta kerja walaupun ini telah lewat namun ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kita semua dan proses drafting itu menentukan kualitas pembentukan peraturan undang-undang yang tentunya harus dinominasi oleh profesional hukum pemerintah tidak bisa lagi bersandar pada klaim semata begitu Prof. Maria dan Prof. Susi saya ucapkan mewakili Panitia juga dan pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kesediaan Prof. Maria dan Prof. Susi berkenan hadir untuk memberikan pencerahan dan pendapatnya dari kajian hukum tata negara maupun ilmu perundang-undangan pada diskusi kita kali ini saya pikir ini sudah menjawab dan memberikan pencerahan tidak hanya mahasiswa tetapi juga banyak perancang peraturan perundang-undangan yang juga tadi bertanya dan akhirnya dijawab oleh para serikan di hukum kita sekali lagi terima kasih banyak Prof. Susi dan Prof. Maria dan terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang telah bertahan dan mengikuti diskusi kita sampai akhir baik kemudian Bapak Ibu yang bertahan di Zoom maupun di kanal YouTube sebelumnya saya sampaikan juga Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebenarnya sebelum pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja waktu masih RUU Cipta Lapangan Kerja pernah menyelenggarakan seminar nasional yang Bapak Ibu sekalian dapat kembali menyaksikannya di kanal YouTube Office UI seperti itu silahkan jika ingin menonton kembali dan siaran ulang ini juga tetap siaran ulang kita pada diskusi hari ini bisa disaksikan di YouTube ICLD.ui Saya mewakili Panitia mengucapkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada seluruh pihak baik kepada Narasumber Prof. Susi dan Prof. Maria kepada Bidang Studi Hukum Administrasi Negara kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia kepada ICLD kepada Bu Fitri kepada Panitia dan seluruh para peserta yang telah menyukseskan acara ini ada pun Bapak Ibu peserta sekalian kami telah menampilkan tautan untuk diisi daftar hadirnya agar mendapatkan sertifikat ada pun bahan tayang tadi yang ditampilkan oleh Prof. Maria dan Prof. Susi akan kami kirimkan melalui alamat surat elektronik atau email sesuai dengan pendaftaran yang Bapak Ibu isi dan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan tiga buku giveaway buku 70 tahun Prof. Maria silahkan membagikan momen diskusi kita dengan mentek icld.id dan besok akan dipilih tiga pemenangnya saya Gina Sabrina juga selaku moderator berterima kasih sekaligus memohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang salah jika ada benarnya maka datangnya dari Allah jika ada salah pasti datangnya dari saya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian saya mohon untuk kesediaannya untuk membuka kamera agar kita bisa dapat foto bersama dulu Panitia bisa mohon membantu untuk meng-capture momen kita pada siang hari ini satu dua tiga lagi ya satu dua tiga baik sudah cukup ya terima kasih banyak Prof. Maria terima kasih Prof. Susi selamat aku Maria